Api perang dapat dilihat di mana-mana di fraksi aray yang awalnya tenang dan damai. Konfrontasi antara aray masters dan talismen masters menghasilkan percikan api di udara. Segala jenis teknik sihir terbang di seluruh langit, dan cahaya warna-warni menerangi langit fraksi aray dengan segudang warna. Dan semua ini diisolasi di luar aula susunan. Saat ini, hanya ada empat orang yang tersisa di aula susunan. Di aula susunan, Chang Tian Cheng melihat diagram susunan delapan trigram dengan wajah bersinar. Dia tampak bersemangat, lalu dia melihat Muyu dalam diagram susunan delapan trigram. Matanya penuh ejekan. Nak, kenapa kamu di sini sendirian? Saya pikir orang tua Zuge Xiaosheng akan melindungi Anda setiap saat. Chang Tian Cheng mencibir. Muyu dengan tenang menatap Chang Tian Cheng. Cahaya hitam dan putih di matanya masih mekar. Ketika mata hitam dan putih bertemu dengan mata Chang Tian Cheng, bahkan Chang Tian Cheng tidak bisa menahan perasaan takut yang tak tertahankan. Tatapan itu seperti tatapan hidup dan mati yang paling murni di dunia, membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Sendiri, kenapa kamu menjadi pikun? Sudah cukup jika Tuan Lu melindungiku. Suara Muyu masih sangat tenang, dan dia tidak menyadari ada yang aneh. Cahaya diagram susunan delapan trigram menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat sangat elegan. Seluruh dirinya memancarkan aura halus. Hahaha, Chang Tian Cheng dan Zhou Jinglin tertawa pada saat bersamaan. Mereka memandang Master Lu di belakang Muyu dengan ejekan, Master Lu memang seorang Master Arai dari fraksi Arai yang setia. Ini mengagumkan. Saya sangat berharap dia dapat melindungi Anda dengan baik. Muyu tidak menyangka bahwa tiga dari empat orang di aula susunan berdiri di sisi yang sama. Apa maksudmu? Muyu mengerutkan kening. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan krisis yang kuat langsung menyelimuti hatinya. Lalu, ada gerakan aneh di belakangnya. Pola susunan yang kuat mengalir ke arahnya dengan suara siulan. Itu sangat cepat sehingga Muyu tidak bisa bereaksi sama sekali. Muyu hanya merasakan sakit di dadanya. Sebuah tangan tua langsung menembus dadanya. Pola susunan tahap pemutusan roh langsung meresap ke dalam tubuh Muyu, terus-menerus menyerang vitalitas Muyu, membuat Muyu melebarkan matanya. Tuan Lu, bagaimana kabarmu? Cahaya hitam dan putih di mata Muyu berkedip dua kali sebelum perlahan menghilang, memperlihatkan matanya yang jernih. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menoleh dengan susah payah untuk menatap mata Lu Sian Xi yang tak bernyawa. Melihat Rune berkedip-kedip di mata Lu Sian Xi, dia langsung mengerti dan perlahan melontarkan beberapa kata, Gatsol Rune. Haha, benar sekali. Apakah Anda masih secara naif menganggap Situ Yangtian adalah mata-mata? Anda salah. Sebenarnya, Guru Lu, yang paling Anda hormati, adalah orang yang dikendalikan oleh kami. Anda tidak mengharapkan langkah ini, bukan? Chang Tian Cheng tertawa liar. Ingatan Situ Yangtian baru saja terhapus. Dia belum pernah dikendalikan oleh talismen Grandmaster. Saya selalu mengira itu adalah Situ Yangtian dan Mu Cheng Hong. Saya tidak menyangka. Mulut Muyu berlumuran darah, dan pakaian di dadanya berlumuran darah. Pada saat ini, tangan Tuhan Lu diliputi niat membunuh yang dingin. Kekuatan roh dari tahap pemutusan roh terus mengalir di tubuh Muyu, menghancurkan semua meridian di tubuh Muyu. Setelah menjaga dari begitu banyak orang, dia masih tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri. Situ Yangtian memang membuat dirinya sangat tidak disukai, bukan? Faktanya, dialah yang setia pada talismen Grandmaster. Dia selalu curiga bahwa Mu Cheng Hong dan Tuhan Lu adalah mata-mata, jadi dia sangat dekat dengan Mu Cheng Hong karena dia ingin mengetahui sesuatu dari Mu Cheng Hong. Namun, bahkan Mu Cheng Hong tidak tahu bahwa Tuhan Lu adalah mata-mata yang sebenarnya. Dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Tuhan Lu dan bahkan berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang kami kirim. Zou Jinglin mencibir. Situ Yangtian selalu tidak menyukai Muyu karena Muyu dan Tuhan Lu sangat dekat. Dia mengira Muyu adalah mata-mata yang sengaja ditanam oleh Grandmaster Jimat untuk rencana serangan terakhir, jadi dia mengejek Muyu di mana-mana. Saya mengerti. Rencana yang kejam. Muyu menatap mata Tuhan Lu dan menghela nafas berat. Dia tidak menyangka di saat-saat terakhir, dia akan jatuh ke tangan orang yang paling dia percayai. Sejak Tuhan Lu mengetahui bakat Muyu, dia telah melakukan yang terbaik untuk membantu Muyu. Dia ingin mengolah Muyu menjadi pilar masa depan dari Sekte Grandmaster Jimat. Dia telah berjuang untuk kebangkitan Sekte Grandmaster Jimat sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang menghancurkan Sekte Grandmaster Jimat. Hahaha, cacing rendahan dan menyedihkan, kamu ingin bertarung denganku. Kembalilah dan pelajari selama 8 atau 10 tahun sebelum kembali. Chang Tian Cheng menengadah ke langit dan tertawa bangga. Lalu bagaimana jika Sekte Grandmaster Jimat memenangkan kompetisi Jimat tahun ini? Jadi bagaimana jika Ling Zheng dan Mo Ziming dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Grandmaster Jimat? Selama dia mendapatkan Arai Hall, dia akan menjadi orang terkuat di Talisman dan Arai Dao. Suatu hari, dia akan membawa Talisman Grandmaster kembali ke masa kejayaan Sekte Talisman dan menghidupkan kembali Sekte Grandmaster Talisman. Pada saat itu, bukankah Gerbang Bintang dan Gerbang 8 harus mewaspadainya? Dia tertawa dengan arogan dan menaruh seluruh perhatiannya pada diagram Arai 8 Trigram. Selama dia mengambil Batu Jimat dan masuk ke dalam diagram Arai 8 Trigram, dia, Chang Tian Cheng, akan menjadi Master Sekte baru dari Sekte Jimat. Setiap orang harus tunduk padanya. Sekte di tiga benua dipenuhi dengan formasi susunan. Dia bisa melumpuhkan semua Sekte dengan satu pikiran. Zhou Jinglin, bangunkan Tuan Lu kita yang setia. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Tuan Lu ketika dia mengetahui bahwa saya membunuh muridnya yang paling berharga, Feng Mu. Chang Tian Cheng memandang Tuan Lu dan Mu Yu sambil mencibir. Dia sudah lama tidak senang dengan keduanya. Kemunculan Mu Yu mengganggu rencananya untuk bermain dengan Sekte Grandmaster Jimat dan menyebabkan sedikit penyimpangan dalam rencananya untuk menyatukan Jimat dan Arai Dao. Awalnya, dia ingin membunuh Feng Mu, tapi kemudian sebuah suara misterius memberitahunya bahwa dia harus meminjam kekuatan Feng Mu untuk membuka istana Arai. Chang Tian Cheng tidak mengenal suara misterius itu. Dia mengira itu adalah seseorang dari Stargate. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti meminta Tuan Lu membunuh Feng Mu. Tapi itu tidak penting lagi. Tidak peduli seberapa besar masalah yang ditimbulkan anak ini, dia tetap jatuh ke tangannya sendiri. Bahkan jika Suge Xiaosheng ada di sini, selama dia menggunakan batu Jimat, dia bisa membunuh Suge Xiaosheng. Bahkan jika orang misterius dari gerbang bintang itulah yang diam-diam membantunya, Chang Tian Cheng yakin bahwa begitu dia menjadi pemimpin Sekte Jimat, pihak lain tidak akan berani menyuruhnya berkeliling. Chang Tian Cheng tidak tahu bahwa orang yang membantunya adalah penguasa istana lapisan ketiga, Bai Jie. Baiklah, Tuan Lu yang terkasih, ini waktunya kamu bangun. Ada senyuman jahat di bibir Zhou Jinglin. Sebuah cahaya melintas di matanya lagi, menembak ke mata Tuan Lu seperti sambaran petir. Mata Tuan Lu yang tak bernyawa perlahan-lahan kembali jernih. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ketika dia melihat tangan kanannya melewati punggung Muyu, dia tercengang. Feng, Feng Mu. Tuan Lu tercengang. Dia melihat tangan kanannya dengan kaget. Tangan kanannya masih memancarkan tanda sombong. Tangannya masih memiliki suhu darah Muyu. Itu sangat nyata, tidak palsu. Bagaimana? Bagaimana aku bisa? Dia menarik tangannya. Sebuah lubang berdarah muncul di punggung Muyu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tuan Lu mundur dua langkah karena ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Muyu berbalik. Wajahnya seperti selembar kertas. Dia melihat ekspresi panik Tuan Lu dan menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya bergoyang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Feng Mu, ini, ini yang kulakukan. Tapi aku tidak tahu, Feng Mu. Wajah Tuan Lu dipenuhi kepanikan yang tak ada habisnya. Dia memandang Chang Tian Cheng dan Zhou Jinglin dan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Sejak kemarin, dia berada dalam kondisi mental yang tidak nyaman. Dia awalnya berpikir bahwa dia khawatir karena Sekte Jimat akan menyerang Sekte Arai. Tapi sekarang dia tahu bukan itu masalahnya. Zhou Jinglin, kamu mengendalikanku. Tuan Lu berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Dia ingin tahu kapan dia dikendalikan. Namun sekeras apapun dia memutar otak, dia tidak dapat mengingat apapun. Zhou Jinglin sangat berhati-hati dalam mengendalikan Tuan Lu. Dia telah menghapus bagian ingatannya sejak lama. Apa? Bagaimana rasanya membunuh muridmu yang paling berharga? Zhou Jinglin tertawa terbahak-bahak. Dia merasa segar saat melihat ekspresi panik Tuan Lu. Mereka kalah dari Sekte Arai dalam kompetisi Jimat Arai. Mereka juga kehilangan dua makhluk abadi yang ekstrim, Ling Zheng dan Mo Ziming. Mereka hanya bisa membalasnya sekarang. Tidak, tidak, ini tidak nyata. Seluruh tubuh Tuan Lu roboh. Dia sangat putus asa. Dia merasa seperti berumur 10 tahun dalam sekejap. Dia telah bekerja keras untuk Sekte Arai sepanjang hidupnya. Dia ingin Sekte Arai mendapatkan kembali kejayaannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pendosa dari Sekte Arai. Dia secara pribadi telah menghancurkan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Sekte Arai. Tuan Lu merasa seolah seember air dingin telah memadamkan nyala api terakhir di hatinya. Udara dingin naik dari dasar kakinya. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu pada Feng Mu. Feng Mu, maafkan aku, maafkan aku. Tuan Lu ingin bergegas memeriksa luka Mu Yu. Tapi dia berhenti. Dia khawatir jika dia dikendalikan lagi, itu akan menyebabkan lebih banyak rusakan pada Mu Yu. Itu akan menjadi lebih buruk lagi. Matanya menyala kembali karena amarah. Dia memandang Chang Tian Cheng dan Zhou Jinglin. Aku akan bertarung denganmu. Tuan Lu meraung. Rune Arai yang megah langsung melonjak menuju Chang Tian Cheng. Tapi Rune Arai ini menghilang di udara sebelum mereka bisa mencapai Chang Tian Cheng. Chang Tian Cheng memiliki batu jimat susunan. Dia telah sepenuhnya menahan teknik susunannya. Tidak mungkin membunuhku. Bagaimana teknik susunanmu bisa melukaiku? Chang Tian Cheng tertawa. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Sebuah teknik jimat tirani ditembakkan dari tangannya dan mengenai dada Tuan Lu, membuatnya terbang. Kamu sangat menghargai Sekte Arai. Maka saya pribadi akan membiarkan Anda membunuh Feng Mu. Bagaimana menurutmu? Zhou Jinglin tertawa jahat. Potong kepala Feng Mu. Jika dia membunuh Feng Mu sekarang, Chang Tian Cheng akan mampu mengambil alih Arai Hall sebelum ditutup. Tidak. Saya lebih baik mati daripada melakukan itu. Tuan Lu telah mengulurkan tangannya dan menamparkan kepalanya sendiri. Dia ingin mati. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menyakiti Mu Yu dan menghancurkan harapan Sekte Arai. Tetapi Tuan Lu merasa ngeri saat mengetahui tangannya tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia ingin berjuang tetapi dia tidak bisa. Lalu dia perlahan berdiri. Sebuah pisau pendek muncul di tangannya saat dia berjalan menuju Mu Yu. Tidak. Berhenti. Berhenti. Feng Mu. Pergi. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Tuan Lu meraung. Dia tidak kehilangan kesadaran kali ini. Zhou Jinglin mengizinkannya untuk mempertahankan kesadarannya. Dia ingin Tuan Lu melihat dengan matanya sendiri bagaimana dia membunuh Mu Yu. Mu Yu tidak lagi memiliki kemampuan untuk bergerak. Dadanya naik turun. Bagaimanapun juga, Master Lu adalah Master Arai Siantian tahap pemutusan roh. Belum lagi Mu Yu yang berada di tahap keluar tubuh, bahkan Master Arai Siantian lainnya pun mungkin tidak akan mampu bertahan melawan serangannya. Mu Yu tidak bisa bersembunyi saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan Tuan Lu mendekat dan mendekat, lalu mengacungkan pedangnya ke arahnya. Chang Tian Cheng dan Zhou Jinglin keduanya tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah bisa membayangkan adegan berdarah di mana kepala Mu Yu dipisahkan dari identitasnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa orang seperti Mu Yu tiba-tiba muncul di fraksi Arai, tidak peduli seberapa kuat jenius ini, dia masih pemula. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan dua rubah tua yang licik ini? Tuan Lu merasa dia akan pingsan. Dia tidak tahan melihat dirinya membunuh Feng Mu. Dia ingin menutup matanya, tapi tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Tuan Lu jatuh dalam keputus asaan yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri. 482 Qi Darah berceceran di seluruh tanah. Chang Tian Cheng memandang tangan yang mencuat dari dadanya dengan tidak percaya. Itu adalah tangan Zhou Jinglin. Zhou Jinglin juga melihat tangan kanannya dengan kaget, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Saat Tuan Lu mengayunkan pisau tajam ke leher Mu Yu, tangan kanannya tanpa sadar mengumpulkan kekuatan besar dan langsung menembus Chang Tian Cheng di depannya. Kenapa-kenapa? Senyuman arogan di wajah Zhou Jinglin menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Kenapa dia tiba-tiba menyerang Chang Tian Cheng? Senyuman di wajah Chang Tian Cheng membeku. Perhatiannya tertuju pada Feng Mu, dan dia bahkan membayangkan pemandangan darah Feng Mu berceceran di aula susunan. Kemudian, dia akan segera mengambil alih aula susunan setelah Feng Mu meninggal. Dia menunggu semua ini dengan arogan, sama sekali tidak melindungi Zhou Jinglin di belakangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan diserang secara diam-diam oleh seseorang yang dia percayai. Bila tajam tuan lu berhenti satu inci dari leher Mu Yu dan tidak melangkah lebih jauh. Pada saat ini, pola susunan hitam dan putih berkedip-kedip di tubuh Mu Yu, dan wajah pucatnya berangsur-angsur kembali normal. Lubang besar di dadanya tiba-tiba jatuh seperti pecahan, dan darah di pakaiannya perlahan berubah menjadi pola susunan hitam putih dan menghilang. Pada saat ini, Mu Yu tidak memiliki sedikitpun cedera dan keputus asaan. Sudah ku bilang aku punya bakat akting. Aku harus terpilih sebagai aktor terbaik. Mu Yu meluruskan kerah bajunya, lalu dengan bercanda mengulurkan tangannya, menjentikan pisau tajam di tangan tuan lu, dan berkata, Tuan lu, pedang tajammu terlalu tumpul, kamu belum membuka segelnya. Ekspresi kaget tuan lu berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak terlalu peduli. Yang paling penting adalah Feng mu aman dan sehat. Dia bertanya dengan penuh semangat, Feng mu, kamu baik-baik saja. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Mu Yu menyentuh lehernya. Banyak orang yang ingin memotong leher saya dengan pisau. Leherku tebal. Chang Tian Cheng tiba-tiba menoleh dan mengirim Zhou Jinglin terbang dengan serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, Ara Glipstone di tangannya memancarkan cahaya hitam yang melesat ke tubuh Zhou Jinglin. Setelah sekian lama, dia berkata dengan kesal, Arai Jiwa Ilahi. Tubuh Zhou Jinglin terkena cahaya hitam dari batu jimat. Pola susunan keluar dari tubuhnya dan hancur berkeping-keping. Dia merasa ngeri. Dia tidak mengerti kapan dia jatuh ke dalam Arai Jiwa Ilahi. Apa? Apakah perlu terkejut? Tahukah kamu bahwa kesopanan menuntut timbal balik? Mu Yu menepuk bahu Tuan Lu dan berkata dengan santai. Jadi, kamu diizinkan mengendalikan Tuan Lu tersayang dengan jimat jiwa ilahi. Tapi aku tidak diizinkan menggunakan Arai Jiwa Ilahi untuk mengendalikan antekmu. Mustahil. Bagaimana Anda bisa mengetahui tentang guru Lu? Kami jelas melakukannya dengan sempurna. Anda tidak mungkin mengetahui bahwa Tuan Lu adalah salah satu dari kami. Bagaimanapun juga, Chang Tian Cheng adalah seorang kultifator pada tahap kombinasi. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan segenggam pil obat dan menelannya. Kamu selalu berpikir bahwa kamu sempurna. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalimu? Mu Cheng Hong perlahan berjalan dari belakang Ola Susunan. Dia diam-diam menatap mantan majikannya dan berkata dengan ekspresi rumit. Kenapa kamu baik-baik saja juga? Wajah Chang Tian Cheng mulai berubah. Kamu jelas-jelas terkena jimat penakluk dewa dan seharusnya mati. Bahkan jika Zuge Xiao Sheng dapat menekannya untuk sementara, mustahil baginya untuk menyelamatkan Anda. Kamu terlalu berpuas diri dan melupakan satu hal penting. Batu jimat dapat menghancurkan semua susunan dan teknik jimat di dunia. Namun, Ola Susunan dapat mengontrol semua susunan dan teknik jimat di dunia, termasuk jimat penakluk dewa dan jimat jiwa ilahi. Mata Muyu berbinar. Ola Susunan. Tubuh Chang Tian Cheng membeku. Dia telah menghitung segalanya, tapi dia tidak mempertimbangkan Ola Susunan. Itu benar, itu adalah Ola Susunan. Saat Anda melangkah ke Ola Susunan, saya menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan Zhou Jinglin. Di depan Ola Susunan, mengendalikan Zhou Jinglin sudah lebih dari cukup. Bahkan dia tidak menyadarinya. Sayang sekali kamu membawa batu jimat, jadi aku tidak bisa mengendalikanmu. Kalau tidak, saya akan langsung mengendalikan Anda untuk bunuh diri dan menyelamatkan diri saya dari banyak masalah. Muyu mengerutkan bibirnya. Arai jiwa ilahi ini awalnya disiapkan untuk si Tuyang Tian, tetapi Muyu telah memperluas cakupannya dan menggunakannya secara khusus untuk menangani Zhou Jinglin. Lalu bagaimana kamu menghindari serangan Tuan Lu? Anda jelas curiga si Tuyang Tian adalah mata-mata. Mengapa Anda harus mewaspadai guru Lu? Mengapa Anda menggunakan Ola Susunan untuk mengendalikan Tuan Lu? Chang Tian Cheng masih tidak mengerti. Apakah Tuan Lu memberitahumu bahwa aku selalu mencurigai si Tuyang Tian sebagai mata-mata? Tapi saya sudah tahu kalau si Tuyang Tian sama sekali bukan mata-mata. Saya khawatir bahkan Tuan Lu sendiri tidak mengetahui hal ini. Aku sudah lama mencurigainya. Muyu tersenyum sedikit. Wajah Tuan Lu penuh rasa malu. Dia bertanya dengan bingung, Fengu, kamu sudah lama curiga bahwa aku adalah mata-matanya. Kemudian ekspresinya meredup dan dia tertawa mencelah diri sendiri. Lucunya aku bahkan tidak tahu bahwa aku adalah mata-mata. Aku hampir melukaimu. Kamu seharusnya memberitahu Ketua Sekte lebih awal dan membiarkan dia membunuhku. Ayya, Tuan Kulu, jangan berkecil hati. Aku tidak menyalahkanmu, sungguh. Hanya saja orang-orang dari Sekte Jimat sangat suka berakting, jadi kita harus bekerja sama bukan? Kami hanya bisa menyembunyikanmu untuk saat ini. Muyu tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ketika dia mengaktifkan Aula Arai, dia sudah mendapatkan kendali penuh atas Aula Arai. Dia langsung menyita Jimat Pembunuh Dewa dan Jimat Jiwa Ilahi di tubuh Mu Cheng Hong dan Tuan Lu dan menyelamatkan Mu Cheng Hong. Kemudian, setelah Zhou Jinglin dan Chang Tian Cheng memasuki Arai Hall, dia diam-diam mengambil kendali Zhou Jinglin. Beberapa saat yang lalu, tindakan Tuan Lu membunuh Muyu, serta pendarahan dan hal lainnya, semuanya disebabkan oleh Muyu menggunakan Aula Ilusi. Bahkan ketika Tuan Lu datang untuk membunuh Muyu, itu dikendalikan oleh Muyu dan bukan Zhou Jinglin. Susunan Ilusi Aula susunan itu sempurna. Chang Tian Cheng tidak dapat mendeteksinya hanya dengan matanya. Batu Rune Arai dapat mematahkan semua teknik arai yang digunakan pada Chang Tian Cheng, tetapi teknik arai ini digunakan pada dirinya sendiri oleh Muyu, sehingga bahkan Chang Tian Cheng tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Bagus. Sangat bagus. Tapi apakah menurut Anda ini bisa menghentikan saya? Batu Rune susunan di tangan Chang Tian Cheng memancarkan cahaya hitam suram, yang terlihat sangat aneh. Di depan susunan Batu Rune, semua skema dan trik hanyalah awan sekilas. Mati. Chang Tian Cheng meraung dan menerkam Muyu. Hari ini, dia telah ditipu oleh Muyu lagi dan lagi, jadi dia telah lama mengumpulkan banyak amarah. Dia memiliki susunan Batu Rune. Teknik jimatnya efektif pada orang lain, tetapi teknik susunan orang lain tidak efektif pada dirinya. Hati-hati. Tuan Lu berteriak dengan marah dan berdiri di depan Muyu. Meskipun Chang Tian Cheng memiliki budidaya tahap kombinasi dan dia tidak dapat menghentikannya dengan budidaya tahap pemutusan roh, dia tidak terlalu peduli. Dia hampir menjadi orang berdosa dari sekte Arai. Hari ini, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Chang Tian Cheng menyakiti Muyu. Tuan Lu, jika Anda benar-benar ingin memperbaiki kesalahan Anda, pergi dan bunuh Zhou Jinglin. Menurutku Zhou Jinglin pasti orang yang paling ingin kamu bunuh. Sambil berpikir, Muyu meninggalkan sisi Muyu tanpa sadar. Tapi, Tuan Lu terjatuh di depan Zhou Jinglin. Dia menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kebebasannya dan memandang Muyu dengan cemas. Namun, Muyu sudah mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama, Chang Tian Cheng memasuki Arai 8 Trigram dengan Arai Rune Stone di tangannya. Alasan mengapa Muyu tidak membiarkan Tuan Lu campur tangan adalah karena di depan Aula Susunan dan Batu Rune Susunan, hanya dia yang bisa sepenuhnya melawan Chang Tian Cheng. Tekanan dari Arai 8 Trigram sangat besar. Tuan Lu tidak mendapat bantuan dari Aula Susunan atau Batu Rune Susunan. Kalaupun dia datang, dia tidak bisa membantu banyak. Setelah Chang Tian Cheng memasuki Arai 8 Trigram dengan Batu Rune Arai di tangannya, Arai 8 Trigram sepertinya merasakan sesuatu dan mulai mengalir. Pola susunan hitam dan putih melonjak lagi, mengelilingi Muyu dan Chang Tian Cheng dalam Arai 8 Trigram. Mu Cheng Hong juga melintas ke sisi Tuan Lu dan berkata, Tuan Lu, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Wajah Zhou Jinglin muram saat dia melihat ke arah guru Lu dan Mu Cheng Hong. Kedua orang ini awalnya berada di bawah kendalinya, namun siapa sangka akan terjadi kesalahan yang ceroboh. Dia benar-benar lupa tentang metode kontrol yang kuat dari Aula Arai dan secara paksa mengambil kendali atas kedua orang ini. Bahkan dia sendiri dikendalikan oleh Muyu. Mu Guang, beraninya kamu. Zhou Jinglin menegur dengan keras. Arai jiwa ilahi di tubuhnya telah dihancurkan oleh Arai Rune Stone milik Chang Tian Cheng. Sekarang, ketiganya tidak bisa mengendalikan satu sama lain. Mereka hanya bisa menggunakan teknik susunan dan teknik jimat untuk bertarung dengan baik. Namaku Mu Cheng Hong. Aku dulu, sekarang, dan akan terus seperti itu, kata Mu Cheng Hong acuh tak acuh. Jangan bicara omong kosong. Zhou Jinglin, kamu hampir membuatku menghancurkan sekte Arai. Kamu pantas mati. Tuan Lu sudah sangat membenci Zhou Jinglin. Ketika dia memikirkan banyak sekte dan bisnis yang pernah dia hubungi telah hilang tanpa alasan, dia mengerti bahwa ini semua karena Zhou Jinglin. Tidak perlu menyebutkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Zhou Jinglin berbalik dan pergi. Untuk mencegah dirinya dikendalikan oleh susunan jiwa dewa di aula susunan, dia harus meninggalkan aula susunan. Bagaimana mungkin Tuan Lu dan Mu Cheng Hong melepaskannya? Langit yang dipenuhi ular petir muncul dari tangan Tuan Lu dan mengejar Zhou Jinglin. Chang Tian Cheng melihat alur di tengah diagram susunan 8 trigram dan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Alur itu kebetulan cocok dengan susunan batu Rune di tangannya. Selama dia menyematkan batu Rune Arai, seluruh aula Arai akan berada di tangannya. Pada saat itu, dia akan menjadi master sekte baru dari sekte jimat Arai. Tapi sebelum itu, aku harus membunuhmu. Agar tidak ada masalah lagi. Wajah Chang Tian Cheng berubah. Dia sudah memanggil kertas jimat hitam di tangannya. Kertas jimat itu bersinar dengan tanda yang keras, seolah-olah ada sesuatu yang tidak sabar untuk mengebornya. Kemudian, Chang Tian Cheng mengarahkan jarinya dan jimat hitam itu tiba-tiba terbelah. Cahaya hitam menyala dan seekor ular piton hitam yang menakutkan menggeliat dan meronta. Tubuhnya yang besar keluar dari jimat hitam itu. Ular piton hitam ini menjentikan lidah merahnya dan aura yang dipancarkannya ternyata adalah binatang iblis peringkat 7. Binatang iblis peringkat 7 setara dengan seorang kultifator di tahap sintesis bentuk. Kekuatan serangan ular piton hitam itu sangat kuat. Itu adalah teknik jimat yang paling diandalkan oleh Chang Tian Cheng. Itu juga yang diandalkan untuk mengalahkan master jimat bawaan lainnya dan menjadi master sekte dari sekte jimat. Wah, meskipun kamu menerobos ke tahap sintesis bentuk hari ini, kamu tidak akan menjadi lawanku. Piton hitam itu sudah mengunci aura Muyu. Kemudian, dengan desisan arogan yang tak tertahankan, ia menggigit Muyu. Kispi ritual di udara sepertinya terkoyak. Piton hitam di tahap sintesis bentuk itu seperti gunung, menekan tubuh Muyu. Aura mengerikannya tercurah. Kultifasi Muyu masih berada di tahap keluar tubuh, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia perlahan mengulurkan jarinya ke arah ular piton hitam itu. 483 Ular hitam yang sangat arogan itu terjepit di udara oleh jari Muyu. Mulutnya yang berdarah masih terbuka lebar, mengeluarkan air liur, dan taringnya berkilau karena cahaya dingin. Aura menakutkan mengalir ke wajah Muyu. Tapi ia berhenti di udara dan tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Kemudian Muyu mengarahkan jarinya ke Chang Tian Cheng, dan ular hitam itu tiba-tiba menoleh dan menggigit Chang Tian Cheng. Chang Tian Cheng terkejut sesaat, dan kemudian dia seperti mengingat sesuatu. Dia mendengus marah, dan batu formasi di tangannya meleleh menjadi cahaya hitam, yang mengubah ular hitamnya menjadi ketiadaan. Apakah kamu terbelakang? Anda bisa mematahkan formasi, dan saya juga bisa mengontrol teknik jimat Anda. Kamu benar-benar tidak berubah. Apakah kamu belum mempelajari pelajaranmu? Muyu berkata dengan tidak sabar. Chang Tian Cheng sangat marah. Dia dan Muyu sama-sama mengendalikan harta tertinggi dari sekte jimat formasi saat ini, dan tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Sampai batas tertentu, Chang Tian Cheng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena dia adalah master talismen bawaan pada tahap sintesis bentuk, dan dia sendiri memiliki teknik jimat yang sangat kuat. Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh, dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tetapi karena olah formasi, Chang Tian Cheng setara dengan salah satu lengannya patah, dan dia berada di level yang sama dengan Muyu. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka berada pada level yang sama. Tanpa teknik jimat, budidaya Chang Tian Cheng masih berada pada tahap sintesis bentuk, yang dua tahap lebih tinggi dari Muyu. Bahkan jika teknik jimat Chang Tian Cheng tidak efektif, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan kultifator biasa di tahap sintesis bentuk, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kultifator tahap keluar tubuh seperti Muyu. Wah, meski aku tidak menggunakan teknik jimat, aku masih bisa menghancurkanmu seperti semut. Chang Tian Cheng mencibir. Dia melangkah maju dan meraih Muyu seperti hantu. Tapi pola formasi di bawah kaki Muyu melonjak, dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi lain dari formasi delapan trigram. Muyu tidak takut dengan teknik jimat Chang Tian Cheng, dan dia tidak bisa menggunakan teknik arai pada Chang Tian Cheng. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menggunakan teknik arai seperti arai konstelasi biduk sendiri. Dia masih bisa menggunakan formasi konstelasi biduk pada dirinya sendiri. Kecepatan Chang Tian Cheng cukup cepat. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator di alam kombinasi. Dia bisa menekan Muyu dalam satu tarikan napas. Namun, Muyu berada di diagram arai delapan trigram. Aura diagram arai delapan trigram ratusan kali lebih kuat dari aura Chang Tian Cheng. Jika Muyu bisa menahan aura diagram arai delapan trigram, tidak perlu menyebut Chang Tian Cheng. Setelah beberapa kali menghindar berturut-turut, keduanya bersilangan dalam formasi delapan trigram, berubah menjadi banyak hantu. Muyu tidak takut dengan tekanan kuat pihak lain. Formasi konstelasi biduknya selalu bisa menghindari kejaran Chang Tian Cheng. Bermain petak umpet denganku. Chang Tian Cheng sangat marah. Dia menggerakkan jari-jarinya dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam batu rune. Segera, batu rune memancarkan cahaya merah dan menutupi seluruh arai delapan trigram. Mari kita lihat bagaimana kamu akan lari. Batu rune Chang Tian Cheng menggunakan domain teknik terlarang, yang jauh lebih kuat dari milik Ling Zheng. Selama Chang Tian Cheng tidak mengambil inisiatif untuk membatalkannya, domain teknik terlarang tidak memiliki batasan waktu. Perasaan yang dibenci Muyu kembali menyelimuti dirinya. Formasi konstelasi biduk besarnya telah kehilangan efeknya dan dia tidak bisa lagi berteleportasi. Dia mengendalikan arai hol dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua teknik arai dan jimat di dunia. Namun, domain teknik terlarang adalah kemampuan batu rune. Batu rune dan arai hol saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Muyu tidak bisa mengendalikannya. Mati, Chang Tian Cheng meraung dan belati muncul di tangannya. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan membunuh Muyu. Muyu juga memanggil pedang klon bayangannya dan bergegas maju tanpa rasa takut. Bang! Muyu dengan kejam tersapu oleh aura Chang Tian Cheng. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan ini. Meskipun serangan Chang Tian Cheng tidak bagus, Chang Tian Cheng bukanlah lingseng. Dalam menghadapi penindasan mutlak dari tahap kombinasi, Muyu tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Muyu hanya merasakan guncangan di dadanya dan kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit kacau. Pertukaran pukulan singkat saja telah menyebabkan dia menderita banyak luka dalam. Namun, Chang Tian Cheng juga baru saja terluka parah oleh Zhou Jinglin. Serangan telapak tangan itu hampir berakibat fatal baginya, sehingga kekuatan Chang Tian Cheng menjadi sangat lemah. Ini memberi Muyu kemampuan untuk bertarung langsung dengan pihak lain. Muyu mengeluarkan imperial win pil peringkat 6 dan menelannya. Mantra tidak efektif di sini, tetapi efek pilnya masih ada. Pil angin kekaisaran bisa membuat kecepatannya secepat tahap pemutusan roh, yang hampir sebanding dengan Chang Tian Cheng yang terluka. Chang Tian Cheng sangat marah. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Muyu dalam waktu singkat. Selain luka besar di dadanya, auranya mulai melemah secara bertahap. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, dia pasti akan mati. Muyu yakin dia bisa menahannya, jadi dia tidak membiarkan Tuan Lu membantunya. Ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang pernah dilakukan Chang Tian Cheng. Dia memiliki teknik jimat yang kuat, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Muyu. Sekarang, meski keduanya terbebas dari mantra, teknik gerakan Muyu masih jauh lebih gesit daripada miliknya. Selain itu, dia terluka, jadi dia hampir tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sangat bagus. Aku akan mengampuni hidupmu dulu. Chang Tian Cheng tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bergegas langsung ke alur di tengah Arai 8 Trigram. Selama dia meletakkan batu rune di tangannya pada Arai 8 Trigram, dia bisa mengendalikan seluruh Aula Arai. Pada saat itu, Muyu tidak akan bisa mengendalikan susunannya tanpa perlindungan dari Aula Arai. Bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Kecepatan Chang Tian Cheng sangat cepat. Muyu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan sambil menekan batu rune itu ke bawah. Batu rune dan Arai 8 Trigram digabungkan menjadi satu. Seketika, seluruh Arai Hall mulai bergetar. Arai 8 Trigram bukan hanya pola Arai sederhana. Berbagai rune dengan warna berbeda muncul. Pola susunan dan rune meledak dari Arai 8 Trigram. Aura kuno menyapu sekali lagi, membungkus kedua orang dalam Arai 8 Trigram. Kedua aura, satu hitam dan satu putih, saling mengejar dan mulai berubah menjadi pusaran yin yang kecil. Pusaran yin yang tampak lemah dan tidak berdaya, namun dibalik kelemahannya, terdapat kekuatan yang kuat dan tidak dapat dihentikan. Kombinasi kekuatan dan kelembutan mengandung hukum misterius Dao Surgawi. Itu membuat orang ingin menjadi satu dengannya, tapi itu tidak bisa disentuh. Aura hitam dan putih pusaran yin yang menyelimuti Muyu dan Chang Tian Cheng. Keduanya berada di Arai 8 Trigram. Bahkan Chang Tian Cheng tidak dapat menahan aura yang luas dan merdu ini. Kemudian, pusaran yin yang menjadi semakin besar, menyedot keduanya ke dalam pusaran tersebut. Muyu merasa seolah-olah sedang mengalami luasnya dunia manusia. Seolah-olah dia sedang melihat bunga-bunga yang mekar dan layu di dunia fana. Hatinya menjadi kosong. Aura yin yang aneh beresonansi dengan energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya. Aura hitam melambangkan kematian, dan aura putih melambangkan kehidupan baru. Dua aura yang sangat berbeda itu saling menolak, menarik satu sama lain, dan mengubah satu sama lain. Seolah-olah mereka menjaga keseimbangan misterius. Keduanya tersapu ke dunia kabur oleh kekuatan misterius. Tidak ada tambahan apapun di sini, hanya hitam dan putih murni. Murni dan sederhana, tetapi sangat rumit. Ada kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Muyu sedikit terkejut. Dunia di Netherworld Grace seperti ini. Rumput Netherworld digunakan untuk mengawasi keseimbangan seluruh dunia, dan Aura yin yang dalam susunan 8 trigram sepertinya menggambarkan keseimbangan misterius ini. Dia mencoba memahami keseimbangan dunia ini, tetapi konsep itu sangat halus dan tidak terkendali. Dia tidak bisa menyentuhnya. Wajah Chang Tian Cheng berubah menjadi hijau lagi. Setelah dia menggabungkan batu rune arai dengan aula arai, adegan dia mengambil alia aula arai tidak muncul. Dia dan Muyu datang ke dunia hitam dan putih ini bersama-sama. Keduanya sepertinya terikat oleh suatu kekuatan, dan tak satu pun dari mereka bisa menyakiti satu sama lain. Setelah susunan batu rune dan aula susunan digabungkan, mereka akan menyatu menjadi harta karun tertinggi yang disebut Primal Yin Yang. Hanya ada satu pemilik Primal Yin Yang, dan kami berdua berada dalam arai 8 trigram. Tidak mungkin bagimu untuk memonopolinya, kata Muyu dengan tenang. Saat itu, sekte arai rune dipisahkan karena kedua master sekte tidak mau membiarkan yang lain menjadi pemilik Primal Yin Yang sendirian. Oleh karena itu, Primal Yin Yang dipecah menjadi dua dan disimpan secara terpisah. Chang Tian Cheng dan Muyu berada dalam arai 8 trigram pada saat yang sama, sehingga Primal Yin Yang tidak dapat mengenali mereka sebagai pemiliknya. Mereka langsung dibawa ke dunia yang kabur ini. Chang Tian Cheng melihat aura hitam dan putih di sekelilingnya dan teringat bahwa memang ada rahasia seperti itu. Dia berkata dengan tidak setuju, Primal Yin Yang membawa kita ke dunia yang kabur ini untuk menguji kita berdua. Ia ingin melihat siapa di antara kita yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilik Primal Yin Yang. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Meskipun teknik arai rune sek dan arai rune sek berbeda, keduanya didasarkan pada 8 trigram. Chang Tian Cheng adalah master sekte dari sekte jimat, jadi dia secara alami sangat mahir dalam 8 trigram. Dia telah tenggelam dalam talismen dao sepanjang hidupnya dan pemahamannya tentang talismen dao telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang pemuda yang baru saja mulai belajar tentang arai. Terserah kamu untuk memutuskan apakah aku bisa bersaing denganmu atau tidak. Muyu mengangkat kepalanya. Aura Yin Yang di sekelilingnya sudah mulai bergetar. Muyu sangat akrab dengan Aura Yin Yang. Dia telah menemui Aura Yin Yang berkali-kali. Belum lagi dia memiliki kemampuan Yin Yang hidup dan mati dalam sekejap mata. Dia pernah menemukan Aura Yin Yang yang cukup kuat di ramuan Netherworld. Itu hampir menyebabkan dia terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Sekarang dia berada di arai rune sek, kombinasi dari arai rune stone dan arai hole telah menghasilkan Primal Yin Yang. Dia harus menghadapi Aura Yin Yang lagi. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari Yin Yang. Yin Yang mengendalikan hidup dan mati seseorang. Jika keseimbangan antara Yin dan Yang hancur, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Itu seperti bagaimana ramuan Netherworld kecil bisa menghancurkan seluruh dunia. Sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara Yin dan Yang. Dua Aura, satu hitam dan satu putih, mulai melayang di udara. Mereka seperti dua kekuatan paling primitif di Primal Chaos. Mereka secara bertahap mengubah semua hukum di dunia. Terlepas dari apakah itu seni Dharma, rune arai, seni jimat, seni pedang, atau energi spiritual. Segala sesuatu di dunia tidak dapat lepas dari kendali Primal Yin Yang. Mereka mewakili dunia. Kemudian, prasasti emas misterius mulai muncul dari Aura Yin Yang. Prasasti ini agak sulit untuk dipahami. Itu adalah bahasa yang sangat kuno dan primitif yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terpisah dan berputar di sekitar keduanya. Mereka melayang ke atas dan ke bawah dan beriak dengan berbagai cara yang indah. Mu Yu duduk bersilah. Dengan berpikir, 81 prasasti berputar di sekitar keduanya. Keduanya langsung mengerti bahwa prasasti ini perlu dipahami oleh mereka. Siapapun yang bisa menguasai semua prasasti akan dikenali oleh Primal Yin Yang dan menjadi penguasa Primal Yin Yang. Chang Tian Cheng sudah mulai menampilkan seni dharma dan mulai mempelajari prasasti yang sulit ini. Bakatnya memang sangat tinggi. Meskipun dia tidak dapat memahami prasasti ini, dia mengandalkan studinya tentang talis mendau. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sebuah prasasti berubah menjadi bayangan dan menyatu ke dalam tubuhnya. Rubah tua ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Mu Yu tidak berani mengabaikannya dan mulai mempelajari prasasti ini. Bentuk tiap prasasti sangat aneh. Tidak mungkin untuk menafsirkannya dengan cara yang normal. Namun, dia selalu merasa bahwa dia pernah melihat prasasti ini di suatu tempat sebelumnya dan memiliki kesan yang samar-samar. Ding! Prasasti lain terbelah menjadi bayangan dan menyatu dengan tubuh Chang Tian Cheng. Pada saat ini, Mu Yu masih memikirkan arti dari prasasti itu. Dia bahkan belum memahami prasasti pertama. Mu Yu mengerutkan kening. Arti dari prasasti ini membuat orang merasa bahwa mereka berada tepat di hadapan mereka. Namun, ketika mereka mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, mereka tidak dapat menyentuhnya. 484 Setiap orang dikelilingi oleh 80 prasasti misterius. Jika seseorang ingin menjadi master sekte dari sekte jimat formasi, seseorang harus menjadi master dari chaos yin dan yang dan berhasil mengintegrasikan 81 prasasti ini. Dalam waktu singkat, 9 prasasti telah berubah menjadi hantu dan menyatu ke dalam tubuh Chang Tian Cheng. Mu Yu belum memahami satupun dari mereka. Dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat prasasti ini sebelumnya. Untuk memahami prasasti, kita harus memahami makna dari prasasti tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, prasasti itu masih berkedip-kedip di udara. Mu Yu masih belum memahami prasasti apapun, tetapi Chang Tian Cheng sudah memahami hampir setengahnya. Dia sepertinya tahu cara melihat prasasti ini dan juga tahu cara mempelajarinya dengan talismen dao miliknya sendiri. Seperti yang dikatakan Chang Tian Cheng, dalam hal kualifikasi dan pengalaman, Mu Yu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Chang Tian Cheng. Bagaimanapun, Chang Tian Cheng adalah master sekte dari sekte jimat. Pengalaman dan pengetahuannya tentang talismen dao jauh lebih banyak daripada Mu Yu. Namun, pada saat ini, perhatian Mu Yu sama sekali tidak tertuju pada prasasti itu. Sebaliknya, dia tenggelam dalam sebuah kenangan. Saat itu, dia masih berada di lembah pohon layu. Dia dihukum oleh Witheretri dan harus menghafal Poison Scripture setiap hari. Pada saat itu, pohon layu mengajari Mu Yu tentang semua jenis tumbuhan dan racun agar dia mampu menghadapi persaingan dari sekte Kualipil. Tapi terkadang, dia juga mengajari Mu Yu beberapa pengetahuan tentang forma sisuan. Pada saat itu, Mu Yu selalu suka bermain-main dengan forma sisuan dan kemudian menanyakan beberapa hal lain kepada pohon layu. Terkadang, pohon layu perlahan menjelaskan kepadanya saat suasana hatinya sedang baik. Di antara mereka, Mu Yu ingat bahwa pohon layu telah menjelaskan tentang prasasti kuno. Saat itu, ia telah menggambar beberapa prasasti yang sulit dipahami. Berbeda dengan prasasti di depannya, tapi bentuknya mirip. Witheretri pernah mengatakan bahwa prasasti kuno tersebut tidak memiliki arti tertentu, tetapi semuanya berkaitan satu sama lain. Anda harus melihatnya dengan cara Anda sendiri. Ketika Anda berpikir itu berarti apa artinya, itu berarti apa artinya. Pada saat itu, Mu Yu mengerutkan bibirnya dan merasa pohon layu sedang membodohinya. Bagaimana suatu bahasa dapat memiliki makna seperti yang Anda pikirkan? Bukankah itu berarti dia adalah nenek moyang kata-kata? Namun, ketika Mu Yu melihat 81 prasasti di sekitarnya, hatinya mulai jernih. Prasasti kuno saling berhubungan. Ketika Anda mengira itu berarti sesuatu, itu berarti sesuatu. Mata Mu Yu mulai bersinar dengan cahaya aneh. Prasasti di sekelilingnya tampak menjadi hidup, berkedip-kedip di matanya. Dia mencoba menganalisis 81 prasasti menggunakan kata-kata pohon mati. Jika dia memperlakukan salah satu prasasti sebagai manusia, maka mirip dengan manusia, pasti ada beberapa prasasti yang mewakili binatang iblis, beberapa mewakili binatang iblis, dan beberapa mewakili klan iblis yumeng. Jika salah satu prasasti dimaknainya sebagai pohon poplar, maka pasti ada prasasti lain yang melambangkan pinus, willow. Prasasti ini seperti sebuah kategori. Jika seseorang ingin memahaminya, ia harus mengidentifikasi semua kategori. Masalah yang dihadapi Mu Yu sekarang adalah jika dia memperlakukan salah satu prasasti sebagai manusia, dia tidak tahu mana yang harus diperlakukan sebagai iblis atau yumon. Semua prasasti ini saling berhubungan. Selama dia bisa menemukan hubungan antara prasasti-prasasti ini, maka masalah ini akan mudah diselesaikan. Chang Tian Cheng jelas tahu cara menguraikan prasasti ini dari buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh para pendahulu sekte tersebut. Setelah menentukan jenis prasasti dalam suatu rentang, dia mulai memecahnya. Segera, dia telah mengidentifikasi 79 prasasti, tetapi Mu Yu masih tidak dapat mengidentifikasi satupun. Formasi Dao Surgawi mengatakan bahwa seseorang harus mengandalkan diri mereka sendiri ketika harus memahami formasi Dao. Hanya apa yang dipahami seseorang adalah jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, formasi Surgawi Dao tidak pernah memberitahu Zuge Xiao Sheng dan yang lainnya bagaimana melakukan delapan langkah menuju surga. Ia juga tidak memberitahu siapapun cara melewati heksagram kedelapan dari pintu formasi. Hanya formasi Dao yang dipahami seseorang yang menjadi miliknya. Waktu seolah berhenti dalam kekacauan Yin dan yang, namun juga seolah mengalir dengan cepat. 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun pada titik tertentu, waktu seolah terhenti di tempatnya dan tidak bergerak. Hanya ada dua prasasti tersisa yang tidak dipahami Chang Tian Cheng. Dua prasasti terakhir ini membuat Chang Tian Cheng terjebak. Dia tidak bisa memikirkan apa lagi yang bisa dia pahami dari kedua prasasti ini. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa frustrasi saat alisnya berkerut. Mata Muyu masih berkedip dengan tulisan ini. Di matanya, prasasti-prasasti ini tidak hanya memiliki arti tertentu, tetapi juga sangat teratur. Namun, pola ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Muyu. Dia hanya kekurangan garis yang bisa merangkai semuanya. Wajah Chang Tian Cheng tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Prasasti ke-80 sekali lagi berubah menjadi hantu dan memasuki tubuhnya. Baginya, selama dia memahami prasasti terakhir, dia bisa berhasil menguasai prasasti tersebut. Hati Chang Tian Cheng tidak bisa menahan gemetar. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Muyu masih tidak memiliki bayangan prasasti di sekelilingnya. Namun, ekspresinya sangat santai seolah dia tenggelam dalam suatu fantasi. Dia sangat menikmati perasaan ini. Oh benar, aku mengerti sekarang. Muyu mengangguk sambil berpikir. Prasasti di depannya tiba-tiba menjadi jelas seolah-olah lapisan kerudung kabur telah dibuka. Dia telah memahaminya. Namun, Chang Tian Cheng sudah berdiri. Tanpa menunggu Muyu melakukan apapun, prasasti ke-81 berhasil menyatu ke dalam tubuhnya. Chang Tian Cheng benar-benar selesai memahami prasasti sebelum Muyu. Hahaha, kekacauan yindan yang akhirnya menjadi milikku. Chang Tian Cheng melihat 81 prasasti di sekelilingnya. Warna prasasti ini jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Dia memang berhasil. Dia telah menggabungkan semua prasasti ke dalam tubuhnya. Namun, Muyu masih belum menggabungkan prasasti apapun. Jelas, dia mendapat keuntungan dalam tes ini. Energi hitam dan putih mulai berputar. Chang Tian Cheng secara bertahap merasakan sesuatu. Wajahnya menunjukkan ekstasi yang tak ada habisnya. Kekacauan yindan yang telah mengenalinya sebagai tuannya. Saya pada akhirnya akan menjadi master sekte dari sekte jimat arai. Chang Tian Cheng merasakan kekuatan yang semakin agung di tubuhnya. Fanatisme di matanya sangat kuat. Energi kekacauan adalah energi yindan yang yang terbentuk setelah aula susunan dan batu jimat susunan menyatu. Itu melambangkan misteri mantra tertinggi. Dengan kekacauan yindan yang, seseorang dapat mengendalikan semua teknik susunan dan jimat dan menjadi master sekte dari sekte jimat arai. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Untuk saat ini, banyak orang di sektanya telah mengorbankan nyawa mereka. Bahkan murid kesayangannya telah dibunuh oleh Muyu. Dia telah menahan diri sejak lama. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kekacauan energi yindan yang menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia akan membunuh semua orang dari sekte arai talismen dan mengembalikan kejayaan sekte arai talismen. Master sekte dari sekte jimat arai mengendalikan teknik susunan dan jimat paling mendalam di dunia. Ketika saatnya tiba, bahkan gerbang bintang tidak akan berani melakukan apapun padanya. Berdengung Energi hitam dan putih mulai bergetar secara bertahap dan menyelimuti Chang Tian Cheng. Mereka mengubah energi spiritual dalam tubuhnya dan mengintegrasikan semua teknik jimat yang telah dia pelajari. Kemudian, mereka memadat dan berubah menjadi energi kekacauan yindan yang paling murni, membantunya memahami esensi sebenarnya dari mantra. Semua energi yindan yang telah disuntikkan ke dalam tubuh Chang Tian Cheng. Dia sangat gembira. Dia akhirnya berhasil. Kekuatan agung dari aulah susunan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia memahami aturan pengoperasian Stairway to Heaven dan melihat formasi arai yang tak terhitung jumlahnya dari arai talismen sek. Semua formasi susunan ini berada di bawah kendalinya. Kendali aulah susunan juga telah dipindahkan dari Mu Yu ke Chang Tian Cheng. Melalui aulah susunan, dia bisa melihat seluruh situasi di sekte jimat arai. Orang-orang dari sekte jimat arai dan sekte jimat arai semuanya bertarung dengan sengit. Dia melihat Zhou Jinglin dikalahkan oleh Tuan Lu dan Mu Cheng Hong. Dia juga melihat Suge Xiaosheng membunuh Master Chonate talismen lainnya. Chang Tian Cheng sangat marah. Dia sekarang adalah penguasa dari semua master jimat arai dan master jimat arai. Hanya dia yang berhak menentukan kehidupan master jimat arai dan master jimat arai. Aku sudah menjadi master sejati dari sekte arai talismen. Apakah kamu masih tidak akan menyerah? Suara Chang Tian Cheng seperti bel besar yang bergema di seluruh sekte jimat arai dan mencapai telinga semua orang. Terlepas dari apakah itu murid dari sekte jimat arai atau sekte jimat arai, mereka semua ketakutan ketika mendengar suara Chang Tian Cheng. Suara seperti dewa itu membuat mereka gemetar dari lubuk hati mereka. Teknik susunan dan jimat mereka sepertinya telah berhenti dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam menghadapi kekacauan yin dan yang, mantra arai talismen masters dan arai talismen masters semuanya berada di bawah kendali Chang Tian Cheng. Semua orang berhenti dan melihat ke arah aulasusunan suci di kejauhan. Itu adalah sumber suaranya. Chang Tian Cheng maju selangkah dan muncul di atas aulasusunan dari dunia kekacauan. Tubuhnya berkedip-kedip dengan riak hitam dan putih bergantian dan memancarkan aura bermartabat. Itu tercermin dalam hati setiap master arai talismen dan arai talismen master. Semua orang mau tidak mau ingin sujud dan menyembah Chang Tian Cheng yang berada di atas aulasusunan. Dengan kekacauan yin dan yang, Chang Tian Cheng telah menjadi dewa di hati para master jimat arai dan master jimat arai. Master sekte telah berhasil merebut aulas formasi. Hidup Tuan Sekte. Semua murid sekte jimat bersorak. Chang Tian Cheng telah memperoleh warisan kekacauan yin dan yang. Sebagai murid ortodoks dari sekte jimat, mereka secara alami akan menerima manfaat besar. Kehancuran sekte arai talismen tidak dapat dihentikan. Mulai sekarang, hanya teknik jimat yang berkuasa di dunia. Chang Tian Cheng melambaikan tangannya dan seratus ribu sinar cahaya melesat ke langit dari aulasusunan. Mereka berubah menjadi riak misterius dan mendarat di setiap master jimat dari sekte jimat seperti hujan manis dari surga. Semua talismen masters merasakan aura agung di tubuh mereka. Teknik jimat yang telah ditekan di tubuh mereka dilepaskan dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Setiap talismen master bisa merasakan pola jimat yang melonjak di tubuh mereka. Itu tidak dapat dihentikan dan mereka tidak sabar untuk melepaskannya. Mereka sangat gembira dan teknik jimat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke semua murid sekte arai talismen. Para murid sekte jimat arai ingin menggunakan teknik susunan mereka untuk menahan serangan tetapi mereka tidak dapat menggunakan teknik susunan di tubuh mereka. Bang! Bang! Semua murid sekte jimat arai terkena teknik jimat sekte jimat dan dikirim terbang sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Darah setiap master jimat arai berceceran di udara dan mewarnai tanah sekte jimat arai menjadi merah. Arai talismen masters memandang dewa kekacauan di langit di atas aula arai dengan ngeri. Hati mereka telah benar-benar tenggelam ke dasar lembah. Fengmu telah gagal. Wajah Sude Xiaosheng pucat pasi. Dia juga terpesona oleh teknik jimat dari dua master jimat di depannya. Dia menabrak batu besar dan jatuh ke celah batu besar itu. Dia babak belur dan kelelahan dan sudah ada luka yang mengejutkan di tubuhnya. Suara Chang Tian Cheng seperti Nenek Moyang Mantra di era primordial yang luas. Sebagai master sekte dari sekte jimat arai, Sude Xiaosheng sebenarnya ingin berlutut di depan suara ini. Sude Xiaosheng, berlututlah di depanku dan tunduk padaku. Lalu aku akan mengampuni nyawamu. Tawa arogan Chang Tian Cheng bergema dari langit di atas aula susunan. Suaranya seperti guntur surgawi yang mengguncang hati semua orang, membuat mereka tidak mampu berpikir untuk melawan. 4.85 Semua master arai memandang Chang Tian Cheng di langit di atas arai hol dengan ketakutan dan gentar. Mereka tahu bahwa fraksi arai mungkin benar-benar akan menjadi sejarah. Chang Tian Cheng memandang rendah semua orang dengan perasaan yang tinggi. Untuk merebut arai hol dari fraksi arai, dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya menjadi pemimpin fraksi baru dari sekte jimat arai, semua pengorbanannya telah terbayar. Teknik jimat adalah teknik terhebat di dunia. Semua master jimat harus dihormati. Saya akan membangun dunia baru teknik jimat. Saya mengendalikan kekacauan yin dan yang dan menjadi pemimpin fraksi dari sekte jimat arai. Namun, saya pikir sudah waktunya bagi arai talismen sek untuk mengubah namanya. Tatapan Chang Tian Cheng menyapu wajah Suge Xiao Cheng. Suge Xiao Cheng mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menahan aura mengerikan itu. Master jimat selalu menjadi kultifator terkuat di benua ketiga. Ada pun master arai, mereka tidak dapat menahan perjalanan waktu dan harus dilenyapkan oleh sejarah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi sekte arai talismen, fraksi arai, atau fraksi talismen. Dunia kultifasi tidak lagi didominasi oleh delapan faksi. Benua ketiga akan menyambut fraksi kesembilan, sekte jimat. Suara Chang Tian Cheng seperti sungai yang mengalir dan guntur yang memekakkan telinga. Mata talismen masters dipenuhi dengan fanatisme. Salam kepada pemimpin fraksi dari sekte jimat. Zhou Jinglin membungku hormat dan berteriak keras. Salam kepada pemimpin fraksi dari sekte jimat. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Semua talismen masters berlutut dengan penuh semangat untuk menyambut pemimpin fraksi baru mereka. Hanya master arai dari fraksi arai yang masih berdiri. Mereka memandang Chang Tian Cheng yang seperti seorang kaisar di langit di atas arai hall dengan ketakutan. Keterampilan arai mereka membuat mereka merasa hormat pada Chang Tian Cheng. Namun, mereka mengertakkan gigi dan tidak memilih untuk berlutut. Berlutut berarti tidak akan ada lagi fraksi arai di dunia. Satu-satunya orang yang berdiri bersama arai master adalah orang-orang dari gerbang bintang. Ada dua tetua dari gerbang bintang yang berada di tahap sintesis bentuk yang juga berpartisipasi dalam pertempuran untuk arai talismen. Mereka adalah Tian Guangqi dan Tian Hai Hua. Chang Tian Cheng, aku khawatir kamu tidak berhak memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin fraksi dari sekte jimat arai. Tian Hai Hua berkata dengan muram. Orang-orang dari Stargate membantu sekte jimat menyerang sekte arai. Namun, mereka tidak berkontribusi banyak karena sekte arai sudah siap. Mereka memerintahkan semua orang mundur dari awal. Kemudian, ketika Muyu mengirimkan semua master arai untuk melawan master jimat sampai mati, mereka memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, sebelum mereka dapat membunuh banyak arai master, Chang Tian Cheng telah merebut Chaos Yin dan Yang, mengendalikan segalanya. Sosok Chang Tian Cheng menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Tian Hai Hua. Dia memandang Tian Hai Hua sambil bercanda dan berkata dengan acuh-ta'acuh, menurutmu siapa kamu di depanku? Ganti Tian Cheng, beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Tian Hai Hua sangat marah. Namun, tanda hitam dan putih yang menakutkan langsung menekan semua murid sekte bintang langit. Bahkan ekspresi Tian Hai Hua dan Tian Guangqi berubah drastis. Rune hitam dan putih berubah menjadi sangkar besar, menjebak semua murid sekte bintang langit dalam sekejap. Saya sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte jimat. Saya berada di level yang sama dengan pemimpin sekte gerbang bintang. Saat saya berbicara, Anda tidak berhak menyela. Chang Tian Cheng berkata dengan acuh-ta'acuh. Tian Hai Hua ingin membantah, tapi Tian Guangqi menghentikannya. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat kepada pemimpin sekte jimat terlebih dahulu. Tian Guangqi mencibir. Chang Tian Cheng mendengus, kalian dari Stargate terlalu sombong. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku, Chang Tian Cheng, akan bersedia mendengarkan perintah kalian? Saya akan menangani orang-orang dari sekte arai terlebih dahulu. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Tanda hitam dan putih muncul lagi. 17 Master Arai Alambawaan, yang dipimpin oleh Suge Xiao Sheng, tiba-tiba terangkat ke udara oleh energi spiritual yang agung. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. 19 Master Arai Alambawaan dari sekte arai kalah dua kali dalam pertempuran ini. Di antara 17 Master Arai terhubung dari sekte arai, termasuk Suge Xiao Sheng, ada total lima orang yang berada pada tahap integrasi tubuh. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di depan Chang Tian Cheng. Aura kacau di tubuh Chang Tian Cheng membuat mereka tidak dapat menggunakan teknik susunan di tubuh mereka. Jika mereka tidak bisa menggunakan teknik arai, para Master Arai bahkan lebih buruk daripada kultifator biasa. Kalian bertujuh belas benar-benar ulet. Chang Tian Cheng memandang Suge Xiao Sheng dan yang lainnya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Suge Xiao Sheng mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka Chang Tian Cheng pada akhirnya akan mengendalikan situasi dan menginjak-injak mereka. Pada saat ini, 17 Master Arai Alambawaan terluka parah. Masing-masing dari mereka terluka oleh teknik jimat. Darah membasahi pakaian mereka. Pakaian mereka compang kemping dan terbakar oleh teknik jimat. Di mana Feng Wu? Suge Xiao Sheng mengertakkan gigi dan bertanya. Kekacauan yindan yang di tubuh Chang Tian Cheng membuatnya merasa putus asa. Namun, dia tetap tidak mau. Pendiri Sekte Arai Surgawi pernah memberitahunya bahwa Feng Wu dapat membantu menyelamatkan Sekte Arai. Tapi sekarang, Chang Tian Cheng telah memperoleh yin dan yang yang kacau. Saya membunuhnya. Chang Tian Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, Tuan Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia memandang Chang Tian Cheng dengan ketakutan, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Saat dia berada di Arai Hall barusan, dia hampir menjadi pendosa dari Sekte Arai. Tapi Feng Wu mengendalikan segalanya di Arai Hall dan mempermainkan semua orang. Tuan Lu berpikir bahwa dengan bakat Feng Wu, dia bisa menggunakan Arai Hall untuk mengalahkan Chang Tian Cheng. Namun semua yang ada di hadapannya membuatnya putus asa. Hanya kematian yang menunggu mereka yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Chang Tian Cheng tertawa. Kemudian, dia melirik ke semua Master Arai Alambawaan dan matanya tertuju pada Suge Xiao Cheng lagi. Suge Xiao Cheng, sejujurnya, saya mengagumi teknik susunan Anda. Pertarungan jimat hari ini menimbulkan kerugian besar. Banyak orang yang tidak perlu mati, tapi karena cita-cita kita yang berbeda, mereka semua berdarah. Saya adalah orang yang menyukai bakat. Selama kamu berlutut di kakiku dan bersumpah setia kepadaku dengan semua Master Arai dari Sekte Araimu, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana dengan itu? Chang Tian Cheng tersenyum. Selamatkan hidupku. Suge Xiao Cheng memandang Chang Tian Cheng dengan dingin. Itu benar. Anda adalah Master Arai yang sangat kuat. Kamu seharusnya tidak mati begitu pengecut. Selama kamu mengikutiku dan membantuku membawa sekolah jimat ke tingkat yang lebih tinggi, aku tidak akan membunuhmu. Saya juga dapat membiarkan Anda memiliki status yang kedua setelah saya. Bagaimana dengan itu? Kata Chang Tian Cheng perlahan. Sekarang, lebih dari 40 Master jimat bawaan datang untuk menyerang Sekte Arai dan kehilangan lebih dari 20 di antaranya. Meskipun 17 Master Arai Alambawaan dari Sekte Arai terluka parah, hanya dua dari mereka yang meninggal. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Master Arai Alambawaan dari Sekte Arai. Chang Tian Cheng dengan ambisius ingin membawa sekolah talismen ke status sekolah arai talismen di masa lalu dan menjadi sekolah ke-9 di dunia budidaya. Tidak mungkin untuk mencapainya hanya dengan Master jimat bawaan yang tersisa. Teknik susunan Suge Xiao Cheng sangat kuat. Jika dia bisa menaklukkan Suge Xiao Cheng dan yang lainnya, itu akan sangat membantu rencananya untuk merevitalisasi sekolah jimat. Suge Xiao Cheng memandangi dua Master Arai Alambawaan yang mati di tanah. Kedua Master Arai Alambawaan ini setiap ada Sekte Arai. Untuk mengusir penjajah, mereka bertempur hingga saat-saat terakhir. Pada akhirnya, mereka bahkan menggunakan darah mereka sendiri sebagai landasan susunan dan membakar nyawa mereka. Masing-masing dari mereka membawa tiga Master jimat bawaan bersama mereka. Mereka menumpahkan darah untuk Sekte Arai, tapi Chang Tian Cheng sebenarnya ingin Suge Xiao Cheng berlutut di depannya. Setiap Master Arai dari Sekte Arai lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Chang Tian Cheng, kamu bisa membunuhku atau memotongku sesuai keinginanmu. Tetapi jika Anda ingin saya, Suge Xiao Cheng, berlutut di depan Anda, Anda sedang bermimpi. Wajah Suge Xiao Cheng tegas. Apakah kalian semua memiliki gagasan yang sama? Chang Tian Cheng melihat ke-17 Master Arai Alambawaan dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kami dari Sekte Arai, kami tidak akan menjadi budak sekolah jimatmu. Tuan Lum Raung. Semua Master Arai Alambawaan menyatakan pendirian mereka tanpa takut mati. Mereka mengerti bahwa sekali mereka berlutut, mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Orang-orang dari Talisman School memandang rendah Arai Masters. Bahkan mata-mata yang dikirim oleh mereka pun dibuang begitu saja seperti sampah. Bagaimana mereka bisa memperlakukan Arai Master dengan baik? Setelah Chang Tian Cheng mendapatkan pijakan di dunia kultifasi dan menetapkan posisinya, orang berikutnya yang mengambil tindakan adalah para Master Arai ini. Chang Tian Cheng hanya mencibir. Kemudian, dia mencari di kerumunan dan melihat sosok Muceng Hong. Dia meraih Muceng Hong dengan tangannya yang besar dan menariknya ke depan. Muguang, kamu adalah murid favoritku. Sayangnya, kamu telah melakukan kesalahan. Jejak penyesalan muncul di wajah Chang Tian Cheng. Namaku Muceng Hong, kata Muceng Hong dengan tenang. Chang Tian Cheng tidak marah. Dia berkata, kamu berasal dari sekolah Talisman. Aku tahu kamu masih muda dan impulsif serta melakukan sesuatu yang salah. Saya bisa membiarkan masalah Anda membunuh Mo Ziming berlalu karena bakat Anda lebih tinggi daripada Mo Ziming dan peringkat Anda di daftar abadi tertinggi lebih tinggi daripada Mo Ziming. Sekarang Mo Ziming dan Ling Zeng sudah mati. Selama kamu ingin kembali, aku akan memaafkan kesalahanmu. Untuk sebuah sekte, harus ada seseorang di antara generasi muda yang dapat mengambil peran sekte tersebut. Dulu, sekolah jimat mengandalkan Ling Zeng dan Mo Ziming. Namun, sekarang Ling Zeng dan Mo Ziming kehilangan nyawa karena kecerobohan. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan mereka. Namun, Muceng Hong menduduki peringkat ke-70 dalam daftar abadi tertinggi. Temperamen dan kekuatannya diapresiasi oleh Chang Tian Cheng. Sebuah sekte yang memiliki keabadian tertinggi adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Bahkan sekolah Pil Kau Drone, yang memiliki status tinggi di dunia budidaya, sangat menghargai status keabadian tertinggi Muyu. Chang Tian Cheng tahu bahwa jika sekolah jimat tidak memiliki dewa tertinggi yang dapat naik panggung di masa depan, hal itu akan dipertanyakan oleh orang lain. Jika Chang Tian Cheng ingin mengembangkan sekolah jimat, dia harus mempertimbangkan segalanya. Namun, Muceng Hong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya adalah murid dari sekte Arai. Saya dulu, sekarang, dan akan tetap seperti itu bahkan setelah kematian. Wajah Chang Tian Cheng sedikit bergerak. Dia menyadari bahwa orang-orang dari sekte Arai tidak ingin menundukkan kepala di depannya, Master Sekte yang memiliki Primal Yin dan Yang. Ini merupakan tantangan besar bagi martabatnya sebagai ketua sekte baru. Dia melirik semua murid dari sekte Arai dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Hanya dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, orang-orang ini akan tahu siapa yang bertanggung jawab sekarang. Baiklah, karena kalian semua keras kepala, maka saya tidak akan sopan. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Sepertinya saya perlu membunuh seseorang untuk membangun martabat saya. Pembantaian akan dimulai darimu, Suge Xiaosheng. Suara Chang Tian Cheng bagaikan guntur yang menggelegar. Kemudian, niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti Suge Xiaosheng. Suge Xiaosheng mengertakan gigi. Primal Yin dan Yang di tubuh Chang Tian Cheng menggunakan teknik formasi di tubuh Suge Xiaosheng. Rune formasi sebenarnya mulai berkembang dari dalam keluar, ingin menghancurkan tubuh Suge Xiaosheng. Sekte Arai sudah selesai. Semua murid dari Sekte Arai melihat bahwa Master Sekte mereka ditangkap oleh Chang Tian Cheng tanpa perlawanan apapun. Rune formasi yang menakutkan menutupi tubuh Suge Xiaosheng. Mereka semua tahu bahwa Master Sekte mereka akan dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri. Keputus asaan menyebar sekali lagi. Semua murid dari Sekte Arai tidak tahan melihat Suge Xiaosheng. Bahkan Master Sekte mereka ditangkap saat ini. Bagaimana mereka masih memiliki tekad untuk menolak. Namun, pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Chang Tian Cheng, bukankah pembantaian harus dimulai dariku? Suara Muyu sangat tenang, seolah-olah berasal dari kehampaan yang tak terbatas. Tidak mungkin menentukan kedalaman suaranya. Auranya juga tidak sekuat aura Chang Tian Cheng. Namun, dia tampak sangat santai, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat biasa. 486. Chang Tian Cheng tiba-tiba menoleh. Tatapannya sepertinya telah melewati kehampaan yang luas dan sampai ke dunia caotik. Dia melihat Muyu, yang masih dikelilingi oleh 81 prasasti. Dia memandang Muyu seolah sedang melihat orang mati dan tertawa mengejek. Aku hampir lupa kalau masih ada cacing menyedihkan sepertimu di sini. Ya, sungguh menyedihkan. Muyu mengangkat bahu dan berdiri. Dia masih belum memahami satupun dari 81 prasasti, tetapi dia tidak panik sama sekali saat menghadapi Chang Tian Cheng, yang telah menjadi penguasa Yin dan yang di dunia kekacauan. Chang Tian Cheng menatap wajah tenang Muyu dan merasa sangat tidak senang. Semuanya barusan dipimpin oleh pemuda ini. Tapi sekarang dia jelas telah menjadi penguasa Yin dan yang di dunia caotik, penguasa baru dari semua Master Arai dan Master Talisman di dunia. Mengapa orang ini masih terlalu merasa benar sendiri? Aku sekarang adalah penguasa Yin dan yang di dunia kekacauan. Kamu tidak pantas tinggal di tempat ini. Chang Tian Cheng dengan giat mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih di sekitarnya tiba-tiba melonjak hebat, dan kemudian seekor ular piton hitam muncul lagi. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Muyu. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. Muyu hanya memandang ular piton hitam itu dengan acuh tak acuh. Kali ini dia bahkan tidak repot-repot mengulurkan jarinya. Dia hanya memandang Chang Tian Cheng dengan santai. Saat ular piton hitam hendak menggigit Muyu, prasasti di sekitar Muyu tampak hidup. Mereka bergerak sedikit, dan cahaya kemasan menyebar dan memantulkan ular piton hitam itu. Apa yang sedang terjadi? Saya sekarang adalah penguasa Yin dan yang di dunia kekacauan. Mengapa prasasti ini melindungi Anda? Ekspresi Chang Tian Cheng sedikit berubah. Dia dengan hati-hati merasakan hubungannya dengan dunia caotik dan menemukan bahwa dia masih bisa mengendalikannya. Saat itulah dia merasa sedikit lega. Tahukah kamu apa yang diwakili oleh ki hitam dan putih ini? Muyu memandang Chang Tian Cheng dengan tenang. Tanpa menunggu Chang Tian Cheng berbicara, dia sudah menjawab, aura hitam dan putih mewakili keseimbangan hidup dan mati. Segala sesuatu di dunia ini saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Karena ada keseimbangan dan saling menahan, kehidupan dapat terus berlanjut. Hitam dan putih melambangkan Tai Chi Yin dan Yang. Tai Chi melahirkan Yin dan Yang, Yin dan Yang melahirkan empat simbol, dan empat simbol melahirkan delapan trigram. Delapan trigram membentuk mantra paling dasar dari kita, Master Arai dan Master Talisman. Setelah Anda diakui sebagai penguasa Chaos Yin dan Yang, Anda dapat mengendalikan semua orang yang menggunakan mantra delapan trigram. Namun Anda lupa satu hal, keseimbangan adalah kekuatan paling kuat di dunia. Huff, sungguh menggelikan. Saya tidak tahu apapun tentang keseimbangan, tetapi saya tahu bahwa saya memiliki primal Chaos Yin dan Yang, dan saya memiliki segalanya. Semua Master Arai dan Master Talisman harus mendengarkan perintahku. Mereka yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Chang Tian Cheng mencibir. Lalu kenapa kamu tidak mencoba lagi dan melihat apakah kamu bisa membunuh Master Sekte dari fraksi Araiku? Mu Yu tersenyum. Ekspresi Chang Tian Cheng sedikit berubah. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada Suge Xiao Sheng. Dia menggunakan primal Chaos Yin dan Yang untuk memandu pola susunan di tubuh Suge Xiao Sheng. Dia ingin membunuh Suge Xiao Sheng, tetapi energi spiritual yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Suge Xiao Sheng dan memantulkan primal Chaos Yin dan Yang miliknya. Ini adalah Suge Xiao Sheng terkejut. Dia tidak mengerti dari mana energi spiritual dalam tubuhnya berasal. Namun yang lebih mengejutkannya adalah dia menyadari bahwa teknik Arai yang stagnan di tubuhnya telah mulai terbuka segelnya. Bukan hanya dia, semua murid fraksi Arai juga menyadari bahwa teknik Arai mereka telah dipulihkan, namun para murid fraksi Jimat juga merasa bahwa teknik Jimat mereka telah dipenjara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda juga bisa mengendalikan primal Chaos Yin dan Yang? Chang Tian Cheng terkejut dan marah, tetapi dia bahkan lebih terkejut lagi ketika dia menyadari bahwa kendalinya atas primal Chaos Yin dan Yang di tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Primal Chaos Yin dan Yang mulai melepaskan diri dari kendalinya. Berani sekali kamu. Berhenti. Saya adalah penguasa primal Chaos Yin dan Yang. Chang Tian Cheng meraung dengan marah. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia sudah kehilangan kesadarannya akan primal Chaos Yin dan Yang. Energi kuat langit dan bumi telah menghilang dari tubuhnya dan secara bertahap dipindahkan ke tubuh Mu Yu. Apakah menurutmu cara mengendalikan primal Chaos Yin dan Yang adalah dengan memahami 81 prasasti ini? Mu Yu bertanya. Apakah bukan ini masalahnya? Chang Tian Cheng berkata dengan marah. Anda salah. Anda telah memahami 81 prasasti sebagai sebuah kategori, tetapi ada begitu banyak hal di dunia ini. Yin dan Yang mencakup objek yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa menggunakan kategori kecil untuk menggantikan semuanya? Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan primal Chaos Yin dan Yang, Anda perlu memahami apa itu keseimbangan. Keseimbangan tidak hanya ada dalam segala hal, tetapi juga ada dalam hati setiap orang. Hanya ketika hati seseorang seimbang barulah seseorang dapat menjadi penguasa sejati primal Chaos Yin dan Yang. Sayangnya, Anda tidak akan pernah memahami prinsip ini. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Mu Yu sekarang mengerti mengapa tuannya memberitahunya sejak awal bahwa tidak ada benar atau salah dalam melakukan sesuatu. Itu semua tergantung pada hati seseorang. Selama seseorang layak mendapatkan hatinya, tindakannya bisa saja benar. Ini adalah semacam keseimbangan. Dao Agung itu sederhana. Keseimbangan tidak perlu peduli dengan pandangan orang lain. Ia perlu memiliki hati nurani yang bersih. Sekali Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati Anda, keseimbangan tidak akan ada lagi. Hati Chang Tian Cheng dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan akan kekuasaan. Banyak hal yang dia lakukan bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, ketika Mu Yu menggunakan mentalitas seimbang untuk berkomunikasi dengan primal Chaos Yin dan Yang, primal Chaos Yin dan Yang memilihnya tanpa ragu-ragu. Chang Tian Cheng memang menggunakan cara pemahamannya sendiri untuk mengendalikan sementara primal Chaos Yin dan Yang di depan Mu Yu. Namun, Mu Yu telah memahami aspek yang lebih dalam dari primal Chaos Yin dan Yang. Itu adalah cara paling tepat untuk mengendalikan primal Chaos Yin dan Yang. Mu Yu sudah memahami 81 Prasasti dengan caranya sendiri. Namun, dia tidak perlu memahaminya satu persatu seperti Chang Tian Cheng. Dalam hatinya, 81 Prasasti adalah sebuah dunia. Seseorang bisa mengubahnya menjadi apa saja. Mereka membatasi dan mengembangkan satu sama lain. Ini adalah semacam keseimbangan. Berdengung. Energi hitam dan putih di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Mu Yu dan Chang Tian Cheng muncul kembali dalam susunan delapan trigram. Bahkan Chang Tian Cheng tidak menyangka hal ini. Itu adalah kekuatan tiba-tiba yang menariknya masuk dari luar aulah susunan. Pada saat ini, wajah Chang Tian Cheng dipenuhi dengan kebencian dan kengganan yang mendalam. Dia jelas telah menjadi penguasa baru primal Chaos Yin dan Yang. Namun, entah kenapa, Mu Yu langsung menghilangkan kemampuannya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia memelototi Mu Yu, ekspresinya berubah menjadi ekstrim. Kembalikan primal Chaos Yin dan Yang kepada aku. Chang Tian Cheng bergegas menuju Mu Yu. Namun, susunan delapan trigram melepaskan kekuatan agung yang langsung menghanyutkannya. Darah kembali mengalir keluar dari lubang berdarah di dadanya. Semua teknik jimat di tubuhnya sepenuhnya ditekan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Mu Yu. Saya adalah penguasa primal Chaos Yin dan Yang. Chang Tian Cheng berjuang dan merangkak menuju Mu Yu seperti cacing yang menyedihkan. Namun, tanpa perlindungan primal Chaos Yin dan Yang, luka yang disebabkan oleh serangan diam-diam Zhou Jinglin terkoyak. Dia merangkak setengah jalan dan tidak bisa merangkak lebih jauh. Seperti yang kamu katakan di awal, kamu memang sangat menyedihkan. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Jejak primal Chaos muncul di tangannya. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Simbol ekstrim imortal di pergelangan tangan kanannya dihancurkan olehnya dan menghilang. Saya sekarang adalah master dari sekte jimat arai. Anda tidak memenuhi syarat untuk menandai identitas saya. Mu Yu menyaksikan simbol ekstrim imortal menghilang. Dia sudah memiliki pemikiran lain tentang istana tiga lapis. Mu Yu mengangkat kepalanya dan melihat cahaya putih di luar aula susunan. Bai Jie masih memperhatikan semuanya. Bahkan ketika Chang Tian Cheng mengungkapkan ambisinya, dia tidak menghentikannya. Dia tidak terlihat oleh semua orang kecuali Mu Yu. Ini wilayahku. Keluar. Meminjam kekuatan aula Arai, primal Chaos Yin dan yang ditubuh Mu Yu berubah menjadi rune Arai yang kuat. Mereka terbang dari aula susunan dan menyerang Bai Jie. Bai Jie tidak bisa melihat Mu Yu tapi dia bisa merasakan kekuatan Mu Yu. Kekuatan Arai Hall sangat menakutkan. Setelah digunakan dengan benar, itu dapat sepenuhnya memblokir Bai Jie di luar sekte. Sama seperti bagaimana Arai Heavenly Dao menggunakan teknik Arai yang kuat untuk memblokir Bai Jie, Mu Yu diajar oleh Arai Heavenly Dao. Dia juga tahu cara menggunakan Arai Hall melawan Bai Jie. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan Mu, Arai Heavenly Dao. Bai Jie berbalik menuju hutan terlarang. Teknik susunan Arai Heavenly Dao setara dengan miliknya. Jika bukan karena bimbingan Arai Heavenly Dao, Mu Yu tidak akan bisa melawannya. Bai Jie tidak menyerang. Tubuhnya melintas dan menghilang dari sekte Arai. Tujuannya tercapai. Arai Heavenly Dao sudah mati dan dia memiliki setengah kendali atas penjara pengurungan abadi. Mu Yu tidak menghentikan Bai Jie untuk pergi. Lagi pula dia tidak bisa menghentikannya. Tanpa bantuan Aula Arai, dia tidak akan bisa mengalahkan Bai Jie. Dia meraih kerah Chang Tian Cheng dan berbalik untuk muncul di depan semua orang. Bang! Beberapa saat yang lalu, Chang Tian Cheng, yang mengaku sebagai Master Sekte berikutnya dari Sekte Jimat dan ingin membunuh semua Master Arai, kini terbaring di tanah seperti anjing mati. Setiap murid Sekte Jimat tercengang oleh dampaknya. Master Sekte mereka selesai begitu saja. Maka yang tersisa hanyalah berurusan dengan kalian dari Sekte Jimat. Master Sekte, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan dengan mereka. Teknik Jimat mereka tidak dapat digunakan lagi. Suara Mu Yu menyebar ke seluruh Sekte Arai. Suge Xiao Sheng berdiri dan menatap Mu Yu dengan ekspresi bersemangat. Setelah itu, dia melirik ke semua anggota Sekte Jimat yang sangat ketakutan, lalu dia melambaikan tangannya sementara jejak resolusi muncul di matanya. Dia berkata dengan suara muram, Bunuh! Membunuh! Semua murid fraksi Arai telah ditekan oleh aura menakutkan Chang Tian Cheng sebelumnya dan telah dilukai oleh murid-murid Sekte Jimat. Sekarang setelah perannya dibalik, kebencian yang tak ada habisnya telah menumpuk di hati mereka saat mereka meraum dan menerkam anggota Sekte Jimat di seberang mereka. Karena Sekte Jimat berani berperilaku kejam di wilayah mereka, mereka harus menanggung akibatnya. Keterampilan susunan melonjak dan sinar cahaya keluar. Semua murid Sekte Jimat dikirim terbang. Para murid dari Sekte Arai tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menggunakan segala macam susunan pembunuhan untuk mengakhiri kehidupan jahat para penyerbu ini. Kalau begitu aku harus memperlakukan kalian dari Stargate dengan baik. Karena Mu Yu mengendalikan Arai Hall, dia juga mengendalikan formasi Arai yang tak terhitung jumlahnya dari fraksi Arai. Cao Tiqin yang miliknya yang kuat hanya efektif melawan Master Arai dan Master Jimat. Itu tidak berpengaruh pada murid-murid gerbang bintang. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kultivasi yang sama dengan Chang Tian Cheng dan tidak dapat menjebak Tian Hei Hua dan Tian Guangqi dalam sekejap. Para murid gerbang bintang telah melepaskan diri dari sangkar rune setelah Chang Tian Cheng dikalahkan oleh Mu Yu. Murid gerbang bintang mundur. Tian Hei Hua tidak berani melanjutkan pertarungan ketika dia melihat Arai Master yang mengancam. Mereka semua tahu bahwa Master Arai sangat kuat. Mereka bisa meledak dengan kekuatan besar dalam waktu singkat. Master Arai bawaan memiliki banyak fondasi Arai dan tidak memiliki kerugian karena tidak memiliki cadangan. Selain itu, ada lima Master Arai di Arai Sek. Meski semuanya terluka parah, dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, orang yang mengendalikan Cao Tiqin yang adalah seorang variable. Sekarang setelah para murid Sekte Jimat dikalahkan, mereka berdua yang berada di tahap integrasi tubuh bukanlah tandingan mereka. Kamu ingin pergi, pemimpin Sekte, bantu aku. Mu Yu menggunakan Cao Tiqin yang untuk dengan paksa menarik Suge Xiao Sheng ke sisinya. Meskipun dia mengendalikan Cao Tiqin yang, dia tidak terlalu kuat. Selain mampu mengintimidasi Master Arai dan Master Jimat, budidayanya masih hanya di tahap keluar tubuh. Di masa lalu, Deadwood Daddy menggunakan teknik Arai untuk memicupil peledak tingkat ketujuh dan hampir membunuh Tian Busi. Saat itu budidaya Deadwood Daddy belum cukup tinggi. Jadi dia menggunakan hidupnya sendiri sebagai landasan susunan untuk mengaktifkan teknik Arai yang menakutkan. Mu Yu tidak perlu menggunakan hidupnya. Jika dia ingin peledak tingkat ketujuh menampilkan kekuatan aslinya, dia hanya perlu mengandalkan Suge Xiao Sheng yang berada di tahap integrasi tubuh. Mu Yu menggambar pola susunan yang rumit di tangannya. Sepuluh peledak tingkat ketujuh diubah oleh Mu Yu menjadi pola susunan. Suge Xiao Sheng sedikit terkejut ketika dia melihat peledak menyatu dengan pola susunannya. Dia belum pernah melihat susunan misterius seperti itu. Pil peledak dan teknik Arai adalah dua konsep yang berbeda. Bagaimana seseorang bisa menggunakan pil peledak untuk mengaktifkan teknik Arai? 487. Kekuatan para alkemis sangat rendah, jadi pil yang meledak menjadi cara paling ampuh untuk menghadapi musuh mereka. Dan pil ledakan tingkat ketujuh ini disempurnakan secara pribadi oleh lelaki tua yang menjaga paviliun. Bagaimana pil biasa yang bisa meledak dibandingkan dengan kekuatannya? Suge Xiao Sheng mentransfer energi spiritual tahap integrasi tubuh ke dalam pola susunan yang telah digambar Mu Yu. Pil yang meledak ditarik oleh pola susunan dan membentuk pusaran air kecil. Aura menakutkan terpancar dari pusaran air dan kemudian berubah menjadi lusinan titik cahaya dengan berbagai ukuran, yang tersebar di sekitar orang-orang gerbang bintang. Ada hampir 100 orang dari Stargate kali ini. Di antara mereka, ada dua kultifator tahap integrasi tubuh, 10 kultifator tahap pemutusan roh, 50 kultifator tahap keluar tubuh, dan sisanya adalah kultifator tahap jiwa baru lahir. Orang-orang ini telah membunuh banyak orang dari fraksi Arai, tapi sekarang, menghadapi serangan balik dari fraksi Arai, mereka tidak lagi berminat untuk bertarung dan ingin pergi. Namun yang menyambut mereka adalah ratusan titik cahaya dengan berbagai ukuran di udara. Apa ini? Salah satu murid sekte bintang surgawi yang berada di tahap jiwa baru lahir memandang cahaya putih di depannya dengan kebingungan. Dia dengan tidak sabar menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan cahaya putih itu. Namun, ketika kekuatan spiritualnya menyentuh cahaya putih, kekuatan pembunuh yang kuat tiba-tiba menyerangnya, seketika mengubah dia dan 20 rekannya di sekitarnya menjadi abu. Kekuatan pil yang meledak sangat menakutkan. Itu pil yang meledak. Tian Guangqi terkejut dan marah. Dia telah membawa lebih dari 100 elit, dan dia kehilangan seperlima dari mereka dalam sekejap. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia merasakan kekuatan dari pil yang meledak dan meraung, bagaimana itu bisa menjadi pil yang meledak tingkat ke-7? Dia langsung memikirkan bantuan dari alkemis tingkat ke-7, tapi ini tidak mungkin. Hanya ada beberapa alkemis tingkat ke-7 di sekte danding. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perselisihan mengenai jimat susunan. Maka penjelasan yang paling mungkin adalah orang-orang dari fraksi arai pergi ke sekte danding untuk membeli pil peledak tingkat ke-7. Pada saat ini, mereka menggunakan susunan yang cerdik untuk menampilkan kekuatan pil yang meledak. Benar, pil meledak urutan ke-7. Ini hanya makanan pembuka. Muyu tidak peduli tentang membunuh orang-orang di gerbang bintang. Dia memiliki kebencian abadi terhadap Starget. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, hal itu tidak akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Boom, boom, boom. Boom, ledakan terjadi satu demi satu. Sekte bintang surgawi telah kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Ledakan ini tidak berdampak pada Tian Guangqi dan Tian Heihua, tetapi berakibat fatal bagi yang lainnya. Bahkan tiga ahli jiwa terputus telah terbunuh oleh ledakan tersebut. Bagi Starget, para penggarap tahap jiwa terputus sudah menjadi elit sekte tersebut. Tian Guangqi dan Tian Heihua sangat sedih melihat mereka bertiga meninggal sekaligus. Pada saat yang sama, anggota fraksi formasi telah menangkap seluruh anggota fraksi jimat. Dalam sekejap mata, hanya anggota gerbang bintang yang tersisa. Dipimpin oleh Zuge Xiao Sheng, Master Arai Sian Tian semuanya memelototi orang-orang dari Starget. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tian Guangqi segera berdiri dan berkata, Pemimpin sekte Zuge, kami ditipu oleh Chang Tian Cheng hari ini. Kami juga adalah korbannya. Saya harap pemimpin sekte Zuge dapat membuat segalanya nyaman bagi kami. Di masa depan, pemimpin sekte gerbang bintang akan melakukannya secara pribadi datang untuk meminta maaf. Tian Guangqi telah mengeluarkan pemimpin sekte gerbang bintang. Pemimpin sekte dari gerbang delapan adalah orang yang dapat mengguncang seluruh benua tiga kali hanya dengan menghentakkan kakinya. Budidaya pemimpin sekte sangat tinggi. Zuge Xiao Sheng tidak bisa bersaing dengannya. Zuge Xiao Sheng juga ragu-ragu. Jika dia membunuh begitu banyak orang dari Starget di sini, dia takut Starget tidak akan melepaskannya dengan mudah di masa depan. Bahkan jika Kaisar Langit datang, aku akan tetap membunuhnya. Suara Mu Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Semua pil yang meledak berkumpul di sekitar Tian Guangqi dan Tian Hai Hua. Wajah mereka berubah drastis. Jika semua pil peledak kelas tujuh meledak, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Zuge Xiao Sheng, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik tentang konsekuensi membunuh orang dari gerbang bintang. Tian Hai Hua meraung. Zuge Xiao Sheng melangkah maju dan berkata dengan dingin, pemimpin sekte dari sekte pesona formasi ingin membunuhmu. Kami hanya akan mengikuti perintahnya. Saya ingin melihat bagaimana kalian dari Starget berani meminta penjelasan tanpa malu-malu. Jika kamu ingin menghancurkan sekteku, kamu harus membayar harganya. Jangan berpikir bahwa sekte pesona formasi begitu mudah untuk ditindas. Kami tidak akan pernah takut pada orang-orang dari delapan gerbang lainnya. Meskipun sekte pesona formasi tidak sekuat gerbang bintang, jika mereka benar-benar berselisih dengan gerbang bintang, gerbang bintang juga harus membayar harga yang menyakitkan. Bagaimanapun, hanya orang-orang dari sekte pesona formasi yang benar-benar dapat menolak sekte pesona formasi. Sekarang semuanya telah dieksekusi, dengan kekuatan tempur yang kuat dari sekte pesona formasi, kultifator biasa harus berpikir dua kali sebelum menyerang sekte pesona formasi. Ledakan. Ratusan pil peledak meledak. Tian Hai Hua dan Tian Guangqi langsung tenggelam dalam kemarahan yang tak ada habisnya. Mereka ingin melawan karena kaget dan marah, tetapi kekuatan penghancur dari begitu banyak pil peledak terlalu besar. Dalam sekejap, mereka berdua, yang berada di tahap sintesis bentuk, hancur berkeping-keping. Gerbang bintang, ini baru permulaan. Muyu mengepalkan tangannya. Target sebenarnya bukanlah orang-orang dari Stargate, tapi kaki tangan pembunuhan Deadwood Daddy. Surga tidak akan menunggunya. Tak satu pun dari orang-orang dari Stargate selamat dari serangan Muyu. Setengah dari orang-orang dari sekte pesona formasi ditangkap. Mereka yang tidak mau menyerah semuanya dibunuh. Suge Xiaosheng tidak menunjukkan belas kasihan. Pertarungan antara mantra formasi akhirnya berakhir. Semua murid dari sekte pesona formasi bersorak atas kemenangan mereka setelah selamat dari bencana. Di mata mereka, orang-orang dari sekte pesona formasi selalu lebih unggul dari mereka. Saat ini, mereka telah menjadi tawanan yang tidak berdaya. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan yang tak ada habisnya. Kemudian, sebagian besar dari mereka mulai membersihkan medan perang dan bangunan sekte pesona formasi yang hancur. Muyu kembali ke olah formasi. Suge Xiaosheng mengikutinya dengan 17 master formasi siantian yang tersisa. Mereka semua menderita tingkat luka yang berbeda-beda, tetapi ekspresi mereka sangat serius saat ini. Semua orang merapikan pakaian mereka. Kemudian, di bawah kepemimpinan Suge Xiaosheng, mereka semua tiba-tiba berlutut di depan Muyu, yang berada di tengah-tengah bagan formasi delapan trigram. Mereka berteriak dengan hormat, Salam, sekte master. Muyu sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan cepat berkata, Sekte guru, tolong bangun. Saya tidak bisa menerima upacara sebesar itu. Dia ingin membantu Suge Xiaosheng berdiri, tetapi Suge Xiaosheng masih dengan keras kepala berlutut di tanah. Ia berkata, sekte pesona formasi dulunya mempunyai dua master sekte. Namun, semua orang di sekte pesona formasi tahu bahwa orang yang menjadi master sebenarnya dari Cao Tik Yin dan yang akan menjadi master sekte baru dari sekte pesona formasi. Sekarang setelah Anda dapat mengendalikan Cao Tik Yin dan yang, semua master mantra formasi harus mendengarkan perintah Anda. Bahkan aku pun tidak terkecuali. Sekte guru, kultivasi saya terlalu rendah saat ini. Saya bukan siapa-siapa tanpa Cao Tik Yin dan yang, jadi saya tidak ingin menjadi sekte guru. Master sekte, lebih baik jika Anda sendiri yang bertanggung jawab atas sekte pesona formasi. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia suka menjalani kehidupan tanpa beban. Dia tidak suka terikat pada satu tempat selamanya. Menjadi master sekte terlalu membatasi. Ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Apalagi dia masih menyimpan dendam mendalam yang belum bisa dibalasnya. Meskipun mengendalikan seluruh sekte Arai akan membuatnya lebih percaya diri dalam balas dendamnya di masa depan, Arai Heavenly Dao mengundangnya untuk membantu sekte Arai menghindari bencana ini karena mereka ingin melindungi sekte Arai. Jika sekte Arai terlibat dalam balas dendamnya, maka sekte Arai kemungkinan besar akan hancur ketika dia menghadapi sekte bintang langit di masa depan. Formasi Dao Surgawi membantunya melindungi jiwa ayah kayu mati. Itu juga memungkinkan Muyu mempelajari seni formasi sebenarnya di sini. Bahkan memungkinkan dia untuk memahami formasi pedang dari sembilan pedang surgawi pemandu. Tidak peduli yang mana, cukup bagi Muyu untuk mengambil inisiatif membantu. Namun, menyeret sekte persona formasi ke dalam dendamnya jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Dao Surgawi formasi. Zuge Xiaosheng berkata, Master Sekte, cepat atau lambat kultifasimu akan menyusul. Sekte mantra formasi kami telah ditekan oleh sekte jimat-jimat begitu lama. Sekarang, dua per tiga dari Master jimat-jimat di sekte jimat-jimat dipenjarakan oleh kami. Bahkan Chang Tian Cheng telah ditangkap oleh kami. Selama Master Sekte memberi perintah, kita dapat menggunakan formasi jiwa untuk mengendalikan Master Pesona ini untuk menyerang sekte persona jimat. Kami akan mengambil alih semua bisnis mereka. Ketika saatnya tiba, sekte persona formasi dan sekte persona jimat tidak akan berani untuk tidak patuh. Saya harap Master Sekte akan mempertimbangkannya kembali. Formasi Surgawi Dao pernah memberitahu Zuge Xiaosheng bahwa Muyu bukan anggota sekte persona formasi. Dia akan pergi cepat atau lambat. Namun, jika Muyu menjadi penguasa Keo Xin Yang, formasi Surgawi Dao meminta Zuge Xiaosheng untuk menemukan cara untuk mempertahankan Muyu dan membantu Muyu untuk membawa sekte persona formasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak berani melanggar perintah formasi Surgawi Dao. Selain itu, posisi Master Sekte Formasi Pesona mewakili otoritas tertinggi. Itu bukanlah posisi yang bisa diambil oleh siapapun. Dia lebih baik mati daripada berlutut di depan Chang Tian Cheng. Namun, Muyu berbeda karena Muyu adalah seseorang yang diakui oleh Patriark. Sekarang Muyu telah memperoleh Keo Xin Yang, dia memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte Formasi Pesona Sekte. Jika Muyu pergi, Keo Xin Yang pasti sudah mengenalinya sebagai tuannya. Itu tidak akan bisa diambil dari Muyu. Ini berarti Sekte Pesona Formasi akan kehilangan kesempatan untuk bangkit. Jika Muyu dapat memimpin Sekte Pesona Formasi menjadi sekuat Sekte Pesona Formasi, Suge Xiaosheng akan bersedia mendengarkan perintah Muyu. Muyu masih menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan Aula Formasi memunculkan keoski yang agung yang menyapu semua orang, mencegah mereka berlutut. Saya tidak suka berpartisipasi dalam pertarungan antara mantra formasi. Di masa depan, Sekte Pesona Formasi masih membutuhkan Anda untuk memimpinnya. Saya hanya berharap tidak akan ada lagi mata-mata yang tidak diketahui oleh Patriark Anda. Kata Muyu, wajah Suge Xiaosheng penuh rasa malu. Dia memang gagal dalam aspek ini. Itu juga karena orang-orang dari Sekte Pesona Jimat dapat menyelinap masuk. Jika bukan karena bantuan Muyu, Sekte Pesona Formasi akan hancur. Suge Xiaosheng menghela nafas dan berkata, Mari kita kesampingkan masalah Master Sekte untuk saat ini. Sekarang, kita harus memutuskan bagaimana menghadapi pengkhianat itu. Lu Dei, apakah kamu mengaku bersalah? Tatapan serius Suge Xiaosheng tertuju pada Guru Lu. Dia sudah tahu bahwa Tuan Lu adalah pengkhianat yang sebenarnya. Wajah Tuan Lu memerah. Dengan keras, dia berlutut di depan Suge Xiaosheng dan menundukkan kepalanya ke tanah. Dia berkata dengan malu, Sekte Guru, saya mengaku bersalah. Suge Xiaosheng berkata dengan tegas, Lu Dei, kamu berkolusi dengan pengkhianat dan menyebabkan Sekte Pesona Formasi menderita kerugian besar. Kamu bahkan hampir menghancurkannya. Anda telah melakukan kejahatan besar. Menurut aturan Sekte Pesona Formasi, kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Si Tu Yangtian, Anda menjalankan aturan Sekte. Si Tu Yangtian berdiri dengan ragu-ragu. Dia melirik Mu Yu dan kemudian pada Master Lu sebelum dia berkata, Master Sekte, Lu Dei tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, dia membantu kami menjatuhkan Grandmaster Jimat di saat-saat terakhir. Apakah menurutmu kami harus bersikap lunak? Dengan dia. Meskipun Si Tu Yangtian tidak akur dengan Tuan Lu, mereka sebenarnya bertengkar sepanjang hidup mereka. Jika dia tiba-tiba diminta untuk menghukum Tuan Lu, dia tidak akan bisa melakukannya. Zuge Xiaosheng mendengus dan berkata, Tolong, kami mengandalkan Feng Mu sendirian di saat-saat terakhir. Bahkan jika kita tidak menggunakannya, Sekte Pesona Formasi kita bisa saja menjatuhkan Jimat Grandmaster. Orang yang menipu Tuan-nya dan menghancurkan leluhurnya tidak layak hidup di dunia ini. Dia harus dieksekusi di tempat sebagai peringatan bagi orang lain. Wajah Tuan Lu dipenuhi tekat. Dia bersujud dalam-dalam kepada Zuge Xiaosheng lagi dan berkata dengan tegas, Si Tu Yangtian, tidak perlu memohon atas namaku. Kejahatan saya tidak bisa dimaafkan dan saya tidak punya wajah untuk hidup di dunia ini. Masalah hari ini disebabkan oleh saya. Saya orang berdosa dari Sekte Pesona Formasi dan saya akan dieksekusi. Anda juga tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan mengakhirinya sendiri. Wajah Tuan Lu menunjukkan sedikit kelegaan. Dia telah setia dan mengabdi pada Sekte Pesona Formasi sepanjang hidupnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia malah akan menjadi orang yang hampir menghancurkan Sekte Pesona Formasi. Jika bukan karena Mu Yu sudah mengetahui semuanya sejak lama, maka hari ini benar-benar akan menjadi bencana. Dia tahu bahwa dosanya serius dan dengan berani memutuskan untuk menebus kejahatannya dengan kematian. Segera, tanpa ragu-ragu, pola formasi biru muncul di tangannya, dan dia memukulkan telapak tangannya ke arah kepalanya sendiri. Namun sebuah tangan tiba-tiba meraih Tuan Lu, menariknya kembali dari gerbang raka. Master Sekte, tidak bisakah kamu mengampuni Tuan Lu? Mu Yu mengerutkan kening. Tuan Lu adalah senior yang sangat baik hati yang telah memberikan banyak bantuan kepada Mu Yu. Mu Yu tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Lu Dei harus dieksekusi karena menipu Tuan-nya dan menghancurkan leluhurnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan masa? Saya adalah Master Sekte. Saya harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Suge Xiaosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Master Sekte, lalu bagaimana kamu bisa melewati Master Lu? Wajah Suge Xiaosheng menunjukkan sedikit senyuman. Itu tergantung apakah kamu bersedia mengampuni Nyawa Lu Dei. Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Tuan Lu. Implikasi dari Suge Xiaosheng adalah bahwa hanya ketika Mu Yu menjadi Master Sekte dari Sekte Persona Formasi, dia akan memiliki kualifikasi untuk menolak perintah Suge Xiaosheng untuk membunuh dan menyelamatkan Master Lu. Faktanya, hanya ada sedikit Master Formasi Conate di Sekte Persona Formasi. Sekarang mereka telah kehilangan dua, bagaimana Suge Xiaosheng sanggup membunuh Tuan Lu. Meskipun Tuan Lu berkolusi dengan orang luar, dia melakukannya tanpa menyadarinya. Dengan pemahamannya tentang Guru Lu, dia secara alami tahu bahwa Guru Lu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Sekte Persona Formasi. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena Mu Yu dan Tuan Lu memiliki hubungan terbaik. Dia tahu bahwa Mu Yu pasti tidak akan melihat Tuan Lu bunuh diri sebagai permintaan maaf. Sekte Guru, kamu, wajah Tuan Lu penuh keheranan. Dia baru saja menyadari niat Suge Xiaosheng. Dia buru-buru bersujud kepada Mu Yu dan berkata, Feng Mu, cepat selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Mu Yu merasakan ledakan tawa di dalam hatinya. Tuan Lu ini benar-benar orang yang jujur. Awalnya, dia ingin mati, tapi dalam sekejap, dia memohon belas kasihan. Dia menarik Guru Lu dan berkata, Baiklah, Guru Lu yang terkasih, tidak perlu berpura-pura. Hiduplah dengan baik, bagaimanapun, saya sudah punya cukup identitas. Saya tidak perlu menjadi Master Sekte. Guru Lu juga tersenyum dan berkata, Terima kasih, Guru Sekte. Bagan formasi 8 Trigram telah menghilang. Mu Yu sudah memiliki tanda keos yin dan yang di tubuhnya. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu di Sekte Persona Formasi dengan satu pikiran. Saat ini, dia sedang duduk di Aula Formasi tempat Suge Xiaosheng biasanya duduk, menghadap semua orang. Salam, Sekte Master. Dengan Suge Xiaosheng sebagai pemimpinnya, ke-17 guru secara seragam berlutut dan memberi hormat. Suai kecil menjulurkan kepalanya dan berkedip. Dia berkata, Bolehkah aku memintamu untuk bangkit kali ini? 488 Meskipun Mu Yu telah menjadi Master Sekte dari Sekte Jimat Formasi, dia hanya sekuat Master Arai dan Master Jimat. Di luar Sekte Jimat Formasi, tidak ada yang takut dengan auranya. Tanpa bantuan Aula Formasi, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan Cao Tik yin dan yang. Oleh karena itu, prioritas utama adalah meningkatkan budidayanya. Dia sekarang memiliki Cao Tik yin dan yang, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan formasi penyegelan iblis surga ke-9 di tubuhnya. Formasi tersebut menggunakan keseimbangan 5 elemen untuk menekan kekuatan yu-meng di tubuh Mu Yu. Cao Tik yin dan yang, yang dikenal mengendalikan semua mantra di dunia, tidak dapat berbuat apapun terhadap formasi ini. Faktanya, masih banyak formasi di dunia yang tidak dapat dihancurkan oleh Cao Tik yin dan yang. Selain formasi penyegelan iblis surga ke-9, ada juga beberapa formasi yang sangat istimewa seperti penjara pengurungan abadi, air mengalir di ujung jari, langit pelindung darah, dan sebagainya. Mu Yu telah menjadi Master Sekte dari Sekte Jimat Formasi, tetapi dia masih menyerahkan segalanya kepada Su Ge Xiaosheng. Dia hanyalah boneka. Sebelum budidayanya meningkat, Sekte Jimat Formasi harus bergantung pada Su Ge Xiaosheng untuk tumbuh lebih kuat. Su Ge Xiaosheng cepat dan tegas. Dia membawa Chang Tian Cheng ke Sekte Jimat dan membunuhnya di depan semua orang. Orang-orang dari Sekte Jimat gemetar ketakutan ketika mereka melihat guru Sekte mereka telah mati di tangan Su Ge Xiaosheng. Mereka segera memahami bahwa situasinya tidak ada harapan. Kecuali beberapa yang lebih memilih mati daripada menyerah, Master Jimat lainnya menyerah dan memilih untuk bergabung dengan Sekte Jimat Formasi. Perlu disebutkan bahwa Tuan Lu tidak membunuh Zhou Jinglin. Sebaliknya, dia menggunakan metodenya sendiri untuk mengendalikan Zhou Jinglin. Dia menggunakan Jimat Penghancur Dewa dan Formasi Jiwa Ilahi untuk mengendalikan Zhou Jinglin. Berperilakulah sendiri. Sial, kamu pasti memaksaku melakukan banyak hal yang memalukan saat kamu mengendalikanku. Aku harus membalasmu. Jika saya melihat toiletnya tidak bersih, saya akan membiarkan Anda menjilatnya sampai bersih. Tuan Lu memerintahkan Zhou Jinglin untuk membersihkan toilet dengan tatapan mematikan. Zhou Jinglin akan meledak. Dia adalah Master Jimat Bawaan yang bermartabat, namun dia harus melakukan hal biasa seperti itu. Itu sungguh tidak masuk akal. Namun, dia takut mati dan tidak punya tekad untuk melawan. Selain itu, dia tidak bisa menolak Formasi Jiwa Ilahi. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Aku benar-benar tidak memintamu melakukan hal tercelah. Zhou Jinglin ingin menangis tetapi tidak menangis. Sebaiknya jangan. Kalau tidak, aku akan membuatmu melompat ke jamban untuk mandi. Jika kamu tidak ingin mati, bekerja keraslah untukku. Tuan Lu langsung menendang Zhou Jinglin. Tuan Lu, sepertinya suasana hatimu sedang santai dan anggun. Bukankah lebih baik membunuh orang seperti ini? Mu Yu menahan tawanya. Tuan Lu memelototi Zhou Jinglin dan menyuruh Zhou Jinglin pergi. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa bangga saat ia berkata, Kepala Sekolah, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi Zhou Jinglin telah merampas banyak properti fraksi arai kita. Setelah vitalitas fraksi arai puli, aku akan membawanya untuk mengambil kembali properti-properti itu, jadi saya menyelamatkan nyawa anjingnya. Apalagi orang ini memang lumayan. Jika kita ingin membawa sekte arai ke level sekte mesin terbang arai di masa depan, kita memerlukan beberapa orang yang cocok. Zhou Jinglin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan banyak sekte, kami membutuhkannya. Yah, itu terserah kamu. Juga, jangan panggil aku Kepala Sekolah untuk saat ini. Ketika saya memiliki tingkat kultivasi tertentu di masa depan dan dapat memikul tanggung jawab yang berat sebagai Kepala Sekolah, maka Anda dapat memanggil saya Kepala Sekolah. Mu Yu mengangkat bahu. Dia tidak menyukai judul ini. Tuan Lu mengangguk, baiklah kalau begitu. Feng Mu, kenapa kamu datang mencariku? Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan meninggalkan fraksi arai, kata Mu Yu. Sekarang Mu Yu telah menguasai teknik susunan tertinggi dari Arai Heavenly Dao dan membantu fraksi arai selamat dari bencana. Dia ingin meninggalkan fraksi arai dan terus menjelajahi dunia kultivasi. Kemana kamu pergi? Tidak? Tidak, kamu adalah calon Kepala Sekolah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tuan Lu tidak ingin melihat Mu Yu meninggalkan fraksi arai sendirian. Sekarang, Mu Yu adalah harapan masa depan dari fraksi arai. Jika fraksi arai ingin berkembang menjadi sekte mesin terbang arai, tidak ada yang bisa terjadi pada Mu Yu. Saya bukan anak kecil, masalah apa yang mungkin terjadi? Saya pikir bertahan di sini adalah masalah besarnya. Kalian semua sangat menghormati saya. Tanpa rasa krisis, cepat atau lambat saya akan menjadi membosankan. Kata Mu Yu tak berdaya. Meskipun semua master di fraksi arai menghormatinya, semakin mereka menghormatinya, semakin nyaman hidupnya. Musuh-musuhnya tidak menunggunya. Jika dia memilih untuk menjalani kehidupan yang nyaman, maka dia tidak akan pernah berhasil dalam balas dendamnya. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, maka dia hanya bisa meninggalkan fraksi arai dan terus menjelajahi dunia kultivasi. Tuan Lu tahu bahwa apa yang dikatakan Mu Yu benar, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Dia berkata, Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Saya bisa menjadi pelayan Anda, kusir, pengikut, bagaimana mungkin kepala sekolah tidak memiliki orang-orang ini di sisinya? Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat Tuan Lu. Dia juga tergerak, Tuan Lu, jika Anda menjadi pengikut, bukankah itu akan membuat saya, kepala sekolah, terlihat picik dan menganiaya bakat. Anda harus mengurus urusan fraksi arai untuk saya dan meningkatkan kualitas murid secara keseluruhan. Di masa depan, jika saya kembali dan menemukan bahwa fraksi arai masih lemah seperti sebelumnya, dan terdapat berbagai jenis parasit, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Guru Lu berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala sekolah, jangan khawatir. Lu Dei tidak akan mengecewakan Anda. Sejujurnya, Tuan Lu adalah senior yang lugas. Mu Yu juga menghormatinya. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak boleh dia sembunyikan darinya, jadi dia berkata, Tuan Lu, sebenarnya nama saya bukan Feng Mu. Nama asli saya adalah Mu Yu. Mu Yu, mengapa namamu sama dengan murid Jian Ying Chen Feng? Tuan Lu mengelus jenggotnya. Lalu, seakan memikirkan sesuatu, dia berteriak, Tunggu. Kamu, kamu, jangan bilang kamu benar-benar seperti itu. Maksudmu Mu Yu yang tak tertandingi dalam sejarah. Mu Yu tidak tersipu sama sekali saat mengucapkan kata-kata ini. Benar, aku adalah dia. Tuan Lu menghirup udara dingin dan menatap Mu Yu dengan tidak percaya. Kamu, kamu adalah murid dewa sejati. Ya, saya datang ke fraksi arai untuk membantu senior arai Heavenly Dao. Saat itu, tuanku berteman dengan senior arai Heavenly Dao, jadi aku hanya bisa memilih untuk membantu fraksi arai melewati masa sulit ini, kata Mu Yu sambil tersenyum. Tuan Lu sudah tercengang. Dia menatap kosong pada Mu Yu, terdiam untuk waktu yang lama. Baru setelah Mu Yu bergoyang di depan matanya, Tuan Lu kembali sadar dan berkata, kalau begitu, apakah kepala sekolah tahu? Baik kepala sekolah maupun senior arai Heavenly Dao tahu. Singkatnya, rahasiakan itu untukku. Mu Yu menepuk bahu Tuan Lu. Selama berada di fraksi arai, Tuan Lu selalu menjaganya. Senior yang jujur dan imut ini, Mu Yu menghormatinya dari lubuk hatinya. Setelah meninggalkan kediaman Tuan Lu, Mu Yu perlahan berjalan menuju gerbang gunung fraksi arai. Namun, ada sosok yang sudah lama menunggunya. Dulunya dia adalah seorang pemuda yang sentimental, tapi sekarang, rasa melankolis di antara alisnya telah hilang. Mu Cheng Hong memandang Mu Yu, matanya yang jernih masih murni. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kamu bilang padaku kamu tidak pergi melihat tablet susunan ketiga. Kamu tidak memberitahuku secara langsung bahwa kamu sudah menentukan pilihan, kan? Mu Yu mengangkat bahu. Dia telah berbohong hari itu. Faktanya, dia telah pergi ke tablet susunan ketiga dan memecahkannya, dan menemukan beberapa kebenaran. Satu hal yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa ujian tablet susunan ketiga adalah pertarungan dengan murid fraksi arai siantian. Hanya ada satu murid siantian di fraksi arai, Mu Cheng Hong. Oleh karena itu, jika seorang murid sung tian ingin menjadi murid siantian, dia harus bertarung dengan Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong telah mengukir salah satu jejak spiritualnya ke dalam arai stela. Dia juga menyembunyikan petunjuk, petunjuk yang hanya diketahui oleh dia dan Mu Yu. Mu Cheng Hong pernah berkata bahwa dia ingin menyimpan sisi terbaik dari fraksi arai dalam ingatannya selamanya. Pada saat itu, Mu Yu selalu berpikir bahwa niat Mu Cheng Hong adalah untuk menghancurkan fraksi arai. Karena jika fraksi arai dihancurkan, maka keindahan fraksi arai akan selamanya tersimpan dalam ingatan mereka. Namun niat sebenarnya Mu Cheng Hong adalah mati demi melindungi fraksi arai. Jika dia mati sebelum fraksi arai dihancurkan, maka sisi terbaik dari fraksi arai akan selamanya tersimpan dalam ingatannya. Malam itu, Mu Yu pergi ke tablet arai ketiga. Di tablet arai, jejak spiritual Mu Cheng Hong memberitahu Mu Yu bahwa si tu yang tian bukanlah mata-mata. Tapi bahkan Mu Cheng Hong pun tidak tahu siapa mata-mata sebenarnya. Mu Cheng Hong dan si tu yang tian selalu mencurigai guru Lu, tetapi mereka tidak memiliki bukti apapun. Malam itu juga Mu Yu mewaspadai Tuan Lu, dan mengalahkannya dalam permainannya sendiri, dan mempermainkan orang-orang dari fraksi jimat dalam lingkaran. Mu Cheng Hong memang seorang jenius arai Dao, dan caranya meninggalkan petunjuk sangat cerdas. Hanya orang-orang yang bersedia melindungi fraksi arai seperti dia yang bisa menguraikannya. Saat itu, hati Mu Cheng Hong tersiksa karena dia tidak tahu di sisi mana dia harus berdiri, jadi dia tidak memilih untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Mu Yu secara langsung. Terlebih lagi, dengan hubungan antara Mu Yu dan Master Lu, dan bakat luar biasa Mu Yu ketika dia baru saja tiba, dia awalnya mengira bahwa Mu Yu adalah mata-mata dari fraksi jimat seperti dia. Mu Cheng Hong tersenyum pada Mu Yu. Senyumannya sangat cerah, dan ekspresi kesepiannya yang biasa telah lama hilang. Adik laki-laki, menurutmu seberapa penting pilihan seseorang? Antara identitasnya dan rumahnya, dia telah menentukan pilihannya. Pilihannya tepat. Meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, dia sudah memihak fraksi arai sebelum orang-orang dari fraksi jimat melepaskan semua kepura-puran mereka. Sekarang, dia telah dimaafkan oleh semua master dari fraksi arai dan secara resmi menjadi murid conate dari fraksi arai. Mu Yu tersenyum dan berkata, Seseorang pernah mengajariku bahwa aku harus melakukan sesuatu berdasarkan hatiku. Jika aku bisa memenuhi hatiku, maka lakukanlah. Jika aku tidak bisa memenuhi hatiku, maka jangan lakukan dia. Mu Cheng Hong memandangi langit cerah dengan awan yang santai. Dia tidak bisa tidak memuji, orang itu benar-benar bijaksana. Lindungi fraksi arai yang kamu sukai dengan baik. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Mu Yu juga melihat ke langit. Awan mengambang di langit biru. Tidak ada kekhawatiran duniawi dan dia sangat santai dan nyaman. Dia sangat ingin menjadi awan dan melayang di atas angin. Tidak ada penipuan dan perselisihan duniawi. Dia ingin bertengkar dengan orang yang dia sukai dan melakukan apa yang dia suka. Itu seperti saat dia berada di gunung Luoshen. Itu damai dan tenang. Dia berkultivasi di siang hari dan mendengarkan gurunya bercerita di malam hari. Di saat yang sama, dia diam-diam mengeluh tentang betapa buruknya masakan Ansu. Itu adalah tanah suci di hatinya. Namun, dia tidak bisa lagi kembali ke tempat itu. Hidup tidak bisa berjalan sesuai keinginannya. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi dan tidak bisa dia hindari. Fengmu bukan nama aslimu, kan? Mu Chenghong bertanya. Dia samar-samar mengetahui sesuatu. Namaku Muyu. Sosok Muyu berangsur-angsur menghilang di langit seperti awan mengambang. Dia tidak bisa benar-benar menjadi awan yang mengambang, tapi dia bisa membuat dirinya tampak seperti awan yang mengambang. Muyu, apakah dia benar-benar murid dewa sejati? Mu Chenghong melihat sosok Muyu menghilang dan tersenyum. Kemudian, dia perlahan berjalan ke puncak tertinggi dari fraksi arai. Dia sering suka datang ke sini sendirian untuk melihat fraksi arai dan melihat semua hal indah dari fraksi arai. Dia dengan senang hati membuka tangannya, ingin merangkul seluruh fraksi arai. 489. Clearwater City adalah kota besar yang membentang ribuan mil. Ia berdiri dengan tenang di barat laut benua ketiga seperti naga yang berjongkok. Clearwater City dulunya adalah kota biasa di dunia budidaya. Meskipun ada banyak kultifator di sini, mereka tidak sejahtera seperti kota Miss Breat dan taman 50 mil di selatan. Namun, reputasi Clearwater City telah menyebar ke seluruh benua ketiga dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa pinakel immortal telah muncul di Clearwater City. Kemunculan pinakel immortal tidak akan membuat sebuah kota menjadi terkenal di seluruh benua kecuali pinakel immortal ini luar biasa. Puncak abadi ini disebut Sikong Kiwen. Dia berasal dari keluarga Sikong, yang cukup berkuasa di kota Clearwater. Sikong Kiwen menjadi topik pembicaraan di antara banyak petani setelah minum teh. Ia terkenal karena pemuda ini bahkan tidak berada di peringkat ketiga saat dirilis. Dia sepertinya muncul begitu saja dalam beberapa bulan terakhir. Dia seperti kuda hitam yang tak terhentikan. Hingga saat ini, dia hanya menantang 21 dewa puncak dan belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Begitu saja, dia menginjak mayat 21 pinakel immortals yang berbakat dan menjadi pinakel immortal ke-51. Tidak akan pernah ada kekurangan dewa puncak di peringkat abadi tertinggi. Ketika seseorang meninggal, maka yang lain akan menggantikannya. Sikong Kiwen seperti panutan yang inspiratif. Dia telah tumbuh dari seorang murid tak dikenal dari sebuah keluarga kecil ke titik di mana dia bisa bersaing dengan dewa puncak dari banyak sekte besar. Jumlah dewa puncak yang telah dikalahkan olehnya adalah 21 yang mengejutkan. Tidak ada kekurangan dewa puncak dari delapan sekte di antara mereka. Penampilannya membayangi para jenius di peringkat abadi tertinggi. Sebagian besar dewa puncak yang telah dikalahkan olehnya terluka parah atau mati. Banyak orang jenius dari sekte besar mati di tangannya. Sekte-sekte itu mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, karena dewa puncak dilindungi oleh peringkat abadi tertinggi, bahkan delapan sekte tidak berani menyerangnya secara pribadi. Sikong Kiwen sekarang menjadi dewa puncak ke-51. Peringkat ini awalnya milik Mukong dari solitari Finsek. Namun, Mukong telah dibunuh olehnya. Orang ini terkenal. Dia telah lama menaungi banyak murid dengan potensi luar biasa, termasuk murid dewa sejati dari benua ketiga, Muyu. Baru-baru ini, Sikong Kiwen kembali menjadi pusat perhatian karena dia akan menantang Tuan Muda Gerbang Bintang, peringkat ke-50 Tian Butunggu. Heaven is not waiting adalah bintang yang sangat mempesona di Stargate. Peringkat awalnya hanya 55, namun setelah dirilisnya triple ranking selama hampir satu tahun, peringkatnya berhasil masuk ke-50 besar. Setiap kultifator tahu bahwa posisi ke-50 di papan peringkat abadi tertinggi adalah sebuah titik balik. Dewa tertinggi di bawah peringkat ke-50 akan sering berubah, tetapi dewa tertinggi di bawah peringkat ke-50 adalah jenius sejati dan jarang berubah. Bisa dikatakan, hanya dengan masuk ke dalam 50 besar seseorang dapat dianggap telah bersentuhan dengan kekuatan generasi muda dari tiga benua. Semua orang di 50 besar setidaknya berada di tahap jiwa terputus. Kalau dipikir-pikir, melangkah ke tahap jiwa terputus sebelum usia 40 tahun, sungguh bakat yang menakutkan. Si Kong Kiwen menantang Master Sekte Muda Stargate, Tian Bulai, untuk bertempur di Clearwater City dua bulan kemudian. Pertarungan sampai mati untuk menentukan peringkat. Sebagai ketua Sekte Muda Gerbang Bintang, Tian Bulai adalah calon ketua Sekte Masa Depan, jadi tidak mungkin dia bisa menolak. Oleh karena itu, pertempuran ini ramai dibicarakan oleh para penggarap mandiri, dan hampir menyebar ke tiga benua. Musuh dari musuhku adalah temanku. Haruskah kita ikut bersenang-senang? Xiao Suai mengunyapah ayam, mengeluarkan suara berderak. Alis Muyu bersinar dengan aura gelap, dan dia berkata, tentu saja, kenapa tidak? Tapi aku tidak membutuhkan orang lain untuk membunuh Tian Bulai demi aku. Saya pribadi akan memenggal kepala Tian Bulai dan memberikannya kepada anjing. Kematian ayah Deadwood adalah rasa sakit yang tak terhapuskan di hati Muyu. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Tian Bulai. Tapi sekarang, kekuatan Tian Bulai semakin kuat, dan dia sudah berada di 50 besar papan peringkat abadi tertinggi. Kultifasinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan Muyu masih berada di surga ke-9 dari tahap keluar tubuh. Dia jauh lebih lemah dari Tian Bulai. Tapi Muyu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah memahami formasi pedang dari sembilan panduan pedang langit, dan dia juga mewarisi teknik formasi pertempuran tertinggi dari Dao Arai Surgawi. Kekuatannya tidak bisa lagi dinilai berdasarkan standar para penggarap diri. Semua orang tahu bahwa Master Jimat dan Master Susunan relatif kuat di antara para kultifator mandiri, namun kelemahan mereka juga sangat jelas. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, mereka pasti akan mengalami serangan balik yang sengit. Namun, Muyu sekarang adalah Master Arai yang kuat. Dengan Arai Chaotik Yin dan Yang, dia pada dasarnya tidak memiliki kelemahan dalam menguras basis arainya. Dia juga seorang pendekar pedang ulung. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat menemukan lawan manapun di tahap keluar tubuh. Hanya ada satu alasan untuk pergi ke Clearwater City. Dia tahu dalam dua bulan, Tian Bule pasti akan datang ke sini. Itu adalah waktu bagi Muyu untuk membalas dendam. Muyu tidak memiliki tanda batas pada dirinya sekarang. Dia memiliki kekacauan Yin dan Yang, yang merupakan asal muasal mantra, sehingga tanda keabadian tertinggi tidak dapat bertahan pada dirinya. Pada saat ini, peringkatnya di papan peringkat abadi tertinggi telah berhenti di posisi ke-81, dan itu tidak berubah untuk waktu yang lama. Banyak orang yang benar-benar memperhatikan penampilan Muyu, berharap dia bisa masuk 50 besar. Bagaimanapun, dia adalah murid dewa sejati, dan dia tidak bisa mempermalukan nama dewa sejati. Sayangnya, dia telah menghilang dari tiga benua selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan dia tidak melawan siapapun, yang mengecewakan banyak orang yang menaruh harapan besar padanya. Sekarang, Ling Zheng masih menjadi dewa ekstrim ke-67 di papan peringkat abadi tertinggi. Tidak ada yang tahu kalau Ling Zheng telah dibunuh oleh Muyu. Karena tanda keabadian ekstrim telah dihancurkan oleh domain teknik terlarang, tanda tersebut tidak terbang kembali ke tablet abadi tertinggi. Peringkat Ling Zheng dan Muyu tidak bisa berubah. Kematian Ling Zheng ditekan oleh fraksi arai, dan itulah yang diminta Muyu untuk dilakukan oleh Suge Xiaosheng. Setelah meninggalkan fraksi arai, Muyu kembali ke Pegunungan Moyun. Namun, Pegunungan Moyun masih dibatasi oleh penjara pengurungan abadi, jadi dia tidak bisa masuk. Namun, ini juga berarti penjaga tiga istana, Bai Jie, tidak melakukan apapun terhadap Jian Ying dan Chen Feng. Ini membuat Muyu merasa lega untuk sementara. Muyu mengkhawatirkan hal ini. Sekarang Deadwood Deddy dan arai Tian Dao telah mati, ini berarti setengah dari penjara pengurungan abadi berada di tangan Bai Jie. Setelah Bai Jie mengambil alih sebagian besar penjara pengurungan abadi, Feng Hao Shen akan berada dalam bahaya. Muyu tidak bisa menghentikan semua ini, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Langkah pertama adalah pergi ke Clearwater City dan membunuh Tian Buwai. Clearwater City terletak di Gurun Gobi. Ada bebatuan dan tanah terpencil di mana-mana, dan iklimnya kering. Kadang-kadang, ada satu atau dua pohon poplar yang berakar keras dan tumbuh ke atas. Hanya ada sedikit orang di sepanjang jalan, dan mereka tidak dapat melihat ujung gurun. Hanya Gurun Gobi berwarna merah yang berdiri aneh di sana. Mereka baru berada di Gurun Pasir selama beberapa jam, namun mereka sudah menemui masalah. Muyu, apakah kamu tersesat lagi? Dragon Finn dengan sedih merangkak keluar dari lengan Muyu. Cuacanya terlalu panas, dan tidak nyaman tinggal di sana. Muyu sudah menggunakan energi spiritualnya untuk memblokir panas, tapi dia masih banyak berkeringat. Bagaimana mungkin, saya ahli dalam menemukan jalan, dan indera pengarahan saya sangat bagus, kata Muyu dengan percaya diri, lalu mendarat di sepotong Gurun Gobi. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk posisi matahari, lalu melihat sekeliling. Hanya ada Gurun Kuning di sekelilingnya, dan sepertinya tidak ada bedanya. Jadi, ke mana kita akan pergi selanjutnya? Dragon Finn mengayunkan ekornya dan bertanya. Menurut pengalaman saya yang lalu, seharusnya timur. Saat saya mengikuti matahari pagi ini, saya menyadari bahwa sinar matahari condong ke arah barat laut, dan sekarang bayangan di bawah kaki kami miring ke arah timur laut. Menurut kasar saya perkiraannya, 8 jam 45 menit telah berlalu. Menurut kecepatan terbangku dan hambatan Gurun, dikurangi hambatan angin yang disebabkan oleh angin kencang di Gurun, ditambah volume pasir, Muyu mulai menjelaskan caranya menemukan jalan dengan serius. Kita tersesat, suai kecil menyelam Muyu dengan bersih. Muyu merentangkan tangannya tanpa daya. Omong kosong dengan wajah datar seperti itu, aku hampir mempercayaimu. Pohon anggur naga menguap, ia juga membenci cuaca panas. Siapa sangka kota terkutuk ini akan dibangun di Gurun Pasir, bahkan disebut Clearwater City? Apa perbedaan antara menemukan air di Gurun dan menemukan jarum ditumpukan jerami? Karena tidak ada orang di sekitar, cepat ambil pedang buruk untuk membuat cemara musim panas. Kita akan bersembunyi di cemara musim panas dan bergegas berangkat. Si tampan kecil menjulurkan lidahnya dan menghela nafas. Dia memetik sehelai daun kecil dari roh kayu dan terus mengipasinya. Cemara musim panas adalah sejenis pohon yang mengandalkan udara panas untuk tumbuh. Orang-orang di Gurun suka membuat rumah kecil dari cemara musim panas untuk menghalangi panas dari dunia luar. Di rumah kecil yang terbuat dari cemara musim panas, cuacanya hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sangat nyaman. Bagaimana jika seorang kultifator kemudian melompat keluar dan melihat sepotong cemara musim panas terbang di udara dan salah memahaminya sebagai Muyu Meng dari klan iblis? Muyu tidak ingin dengan santai mengungkapkan kemampuannya. Kalau begitu, apakah kita akan mati kepanasan? Ada daun teratai di atas kepala suai kecil, tapi sudah layu. Baiklah, lalu aku akan membuat susunan siluman. Sambil berpikir, Cao Tikin dan Yang Muyu segera memancarkan gelombang, menyelimuti mereka dan membuat mereka menghilang di udara. Pada saat yang sama, Muyu juga pergi ke cemara musim panas yang telah diubah oleh muling. Namun, ini adalah hal sekunder. Hal terpenting sekarang adalah menemukan jalan menuju Clearwater City. Setelah terbang setengah hari, mereka masih belum bisa melihat dasar jalan. Seseorang yang tidak tahu arah, seorang pecinta kuliner, dan seekor naga yang menganggur sedang merabah-rabah di gurun seperti lalat tanpa kepala. Kombinasi yang tidak dapat diandalkan ini berakibat fatal. Lihat, ada kotoran binatang iblis bungkuk di depan. Muyu berteriak dengan penuh semangat. Apakah kamu bodoh karena kepanasan? Kenapa kamu senang sekali melihat tumpukan kotoran? Suai kecil sangat tidak senang sepanjang perjalanan. Karena cuacanya terlalu panas, banyak makanan yang menjadi busuk. Muyu menjentikkan kepala suai kecil dan berkata, Apa yang kamu tahu? Dikatakan bahwa warga biasa kota Clearwater mengandalkan binatang iblis bungkuk untuk melakukan perjalanan jauh keluar dari gurun ini. Binatang iblis ini memiliki daya tahan yang luar biasa dan sangat cepat. Mereka adalah kekuatan transportasi utama di gurun. Jika di sini ada kotoran binatang iblis bungkuk yang belum tertutup pasir kuning, berarti belum lama ini ada yang lewat. Jika kita mengikuti kotorannya, kita pasti akan menemukannya. Muyu mendarat dan menyimpan cemara musim panas dan susunan siluman. Setelah dengan hati-hati memeriksa kotoran binatang iblis bungkuk, dia menginjak pedang terbangnya dan terbang ke arah kotoran tersebut. Ya Tuhan, sungguh perjalanan yang menyenangkan untuk mencari kotoran, kata suai kecil dengan jijik. Diam, jika kamu berbicara lagi, aku akan meninggalkanmu di sini. Muyu juga merasa kotorannya menjijikan. Namun, saat ini, mereka seperti anak domba yang hilang. Mereka hanya bisa tanpa malu-malu mengandalkan kotoran untuk menyelamatkan arah. Mereka sangat cepat. Setelah terbang selama satu jam, mereka akhirnya samar-samar melihat sekelompok gerbong di depan mereka. Mata Muyu berbinar saat dia berteriak, lihat. Saya tahu kami akan dapat menemukannya seperti ini. Saya benar-benar jenius. Apakah sedikit ahli dalam menemukan kotoran dianggap jenius? Suai kecil cemberut. Apakah sarkasma akan membuatmu tenang? 490. Ini adalah karavan pengangkut. Ada 20 binatang unta yang menarik segala jenis barang. Orang-orang di karavan semuanya adalah orang biasa dengan tingkat budidaya rendah. Ada sekitar 40 orang. Semua orang berada di kereta kayu besar dengan kanopi. Cuacanya terlalu panas, dan ini merupakan tantangan besar bagi orang-orang biasa ini. Tebing kingsui tepat di depan. Semuanya, waspada. Kita bisa beristirahat di sana sebentar. Seorang pria kekar di karavan berteriak. Cuaca yang panas membuat orang merasa lelah dan malas. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Semua pria di karavan itu bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot mereka yang kecoklatan. Ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin itu, mereka langsung sadar. Namun, saat ini, sesosok tubuh menghalangi jalan di depan karavan. Kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan pemimpinnya menjadi gugup, dan seluruh konvoy juga berhenti. Bukan hal yang baik bagi orang asing untuk menghalangi karavan di tengah gurun tandus. Orang yang menghalangi karavan secara alami adalah Muyu. Semua karavan di gurun menuju kota kingsui. Dia perlu mencari seseorang untuk mengetahui situasi di kota kingsui. Jika memungkinkan, dia ingin mengikuti karavan agar dia tidak perlu berkeliaran di gurun seperti lalat tanpa kepala. Ketika pemimpinnya melihat bahwa itu adalah seorang pemuda kurus, dia tidak santai. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Teman, ini karavan dari keluargamu di kota kingsui. Ada urusan apa kamu dengan kami. Keluargamu. Muyu mengangkat bahu. Dia ingat bahwa nama keluarganya juga Muyu. Dia tersenyum dan berkata, Paman, saya tidak punya niat lain. Hanya saja saya ingin pergi ke kota kingsui, tapi saya tersesat. Boleh numpang. Pemimpinnya hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang kultifator. Tingkat budidayanya hanya pada tahap budidayaki. Dia tidak bisa melihat tingkat budidaya Muyu. Dia juga tidak mengerti mengapa pemuda seperti itu muncul di gurun. Meskipun ada banyak pembudidaya di kota kingsui, mereka biasanya melakukan perjalanan melalui udara. Sangat sedikit petani yang berjalan kaki di padang pasir. Ini, pemimpin itu berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa lengah hanya karena pihak lain masih muda. Dia tidak bisa menyetujui permintaan pihak lain dengan mudah. Jika dia tidak berhati-hati di dunia kultifasi, akan sulit untuk bertahan hidup. Ah Lai, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan aura mantap melompat turun dari kereta di belakang mereka. Pria parubaya ini memiliki penampilan yang bermartabat dan berbeda dari yang lain. Dia mengenakan jubah hijau mewah, tampak segar dan anggun. Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada pemimpinnya. Dia adalah seorang kultifator dari zaman jindan. Bos, seorang pemuda dari tempat yang tidak diketahui mengatakan bahwa dia tersesat dan ingin pergi bersama kita. Bos, bagaimana menurut Anda? Ah, Lai berbalik dan berkata dengan hormat. Pria parubaya yang terpelajar itu mengerutkan alisnya dan berjalan ke arah Muyu. Dia menilai Muyu dan tersenyum, Teman kecil, saya Murong Suan, anggota Muklan Kota Clearwater. Apakah Anda akan pergi ke Clearwater City juga? Muyu menyeringai dan berkata, Ya, aku punya arah yang buruk dan tersesat. Saya ingin tahu apakah Paman dapat mengarahkan saya ke arah yang benar, atau mengizinkan saya mengikuti konvoy Paman ke Clearwater City. Murong Suan melihat senyum murni Muyu. Sepertinya dia tidak berbohong. Kewaspadaannya sedikit berkurang saat dia berkata, Jadi begitu. Teman kecil, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke Clearwater City. Biasanya orang yang baru pertama kali datang ke Clearwater City membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Kalau tidak, mudah tersesat. Karena kita menuju ke arah yang sama, kenapa kamu tidak mengikutiku? Murong Suan melihat bahwa Muyu hanya berada di tahap pendirian Yayasan dan belum tua. Dia merasa lega dan membiarkan Muyu naik keretanya. Kereta ini terbuat dari summer fear. Itu sangat luas dan dapat menampung 5 hingga 6 orang tanpa masalah. Saat ini, ada seorang laki-laki dan perempuan di dalam. Mereka tampaknya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Pemuda itu memasang ekspresi lelah dan sangat pendiam. Melihat Muyu naik kereta, dia memandang Murong Suan dengan curiga. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar bergerak ke dalam, dengan samar melindungi seorang gadis di belakangnya. Gadis ini memiliki penampilan yang lincah dan mirip dengan pemuda itu. Dia dengan penasaran mengukur Muyu. Muyu menyapa mereka dengan sopan, tapi pemuda itu tidak menjawab. Dia hanya bertanya dengan ekspresi tidak senang, Ayah, mengapa ayah membiarkan orang asing masuk ke dalam kereta kami? Murong Suan menata pemuda itu, menunjukkan bahwa dia tidak boleh berbicara. Kemudian, dia tersenyum pada Muyu dan berkata, Teman kecil, ini putra dan putriku, Mu Hao dan Musin. Aku masih tidak tahu bagaimana harus memanggilmu. Namaku Feng Mu. Muyu merasa sudah ditakdirkan untuk bertemu seseorang dengan nama keluarga yang sama dengannya. Lagipula, tidak banyak orang yang bermargamu. Namun, nama Muyu terlalu terkenal di tiga benua. Dia masih ingin tetap low profile. Halo, saudara Feng Mu. Mu Xin, yang berada di belakangnya, berkata sambil tersenyum. Dia tidak malu sama sekali. Namun, Mu Hao memandang Mu Xin dengan ketidakpuasan dan berkata, Xin kecil, jangan selalu terlalu antusias saat bertemu orang asing. Kami masih belum tahu dari mana orang ini berasal. Mu Hao sangat terluka oleh adik perempuannya yang tidak dijaga. Tidak seperti Mu Xin, dia sangat waspada terhadap Muyu. Melihat postur duduknya, terlihat jelas bahwa dia sedang melindungi adiknya dalam posisi paling aman di belakangnya. Dia takut Muyu tiba-tiba bergerak atau semacamnya. Mu Rong Suan mengundang Muyu ke gerbongnya. Ini adalah karavan. Dia tidak tahu apakah Muyu benar-benar tersesat atau dia berpura-pura. Namun, budidaya tertinggi rombongan lainnya hanya pada tahap pemurnian Ki. Muyu berada di tahap pendirian yayasan. Oleh karena itu, dia harus mengawasinya secara pribadi untuk mencegah Muyu memiliki niat buruk. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, kamu baru saja mengatakan bahwa nama keluargamu adalah Mu. Apakah itu, Mu, dari pohon? Tanpa menunggu jawabanmu Rong Suan, Mu Hao tiba-tiba berkata, Apa, Mu, pohon itu? Biarku beritahu, itu, Mu, milik Muyu. Anda tidak salah dengar. Itu adalah murid dewa sejati, Mu, milik Muyu. Mu Hao cukup bangga saat mengatakan ini. Muyu membuka mulutnya dan merasa itu lucu. Bukankah dia adalah murid dewa sejati? Nama belakangnya telah menjadi objek bualan bocah ini. Perasaan yang aneh. Dari nada bicaramu, kamu terlihat sangat bangga. Muyu memandang Mu Hao, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Omong kosong, itu adalah murid dewa sejati, objek kekagumanku. Itu jauh lebih baik daripada nama keluargamu yang konyol, kata Mu Hao dengan gembira. Namun, Mu Rong Suan menyelam Mu Hao. Hao kecil, jangan bicara omong kosong. Mu Rong Suan memarahi. Mu Hao dengan enggan memalingkan wajahnya dan tidak mengeluarkan suara. Mu Yu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia sedikit bangga di hatinya. Ternyata dia masih memiliki penggemar kecil yang konyol di dunia kultivasi. Ini tidak buruk. Dia melihat ekspresi naif Mu Sin dan tersenyum, halo adik Xiao Sin. Hah, Mu Hao mendengus pelan. Dia sangat tidak puas dengan sapaan Mu Yu terhadap adiknya. Budidayanya juga berada pada tahap pendirian yayasan. Mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 13 tahun sebenarnya tidak buruk. Lagipula, tidak semua orang di tiga benua adalah seorang jenius dalam budidaya. Ketika Mu Yu seusianya, dia juga hanya berada di tahap pendirian yayasan. Kakak Feng Mu, dari mana asalmu? Mengapa kamu di sini? Mu Sin mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Mu Yu berkata dengan malu-malu, saya dari kota Lansi. Awalnya saya datang ke kota Kingsui untuk mencari seseorang, tetapi saya tidak dapat menemukan jalannya. Saya kebetulan melihat konvoy Anda, jadi saya memberanikan diri untuk menghentikan Anda. Jadi, indera pengarahan kakak Feng Mu tidak bagus. Mu Sin terkikik. Ya, saya tidak punya arah. Mu Yu menepuk kepalanya. Sebagai orang yang tidak tahu arah, ini bukan pertama kalinya dia tersesat. Ketika dia berada di surga kedua, dia juga berkeliaran. Namun, pada saat itu, dia setidaknya memiliki peta yang sedikit detail. Namun di gurun pasir, sejauh mata memandang hanya ada pasir kuning. Tanpa pengalaman berjalan di padang pasir, bahkan jika Mu Yu memiliki peta, itu tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menemukan jalannya, ayah, kenapa ayah tidak memberinya peta saja dan biarkan dia menemukannya sendiri. Mu Hao memandang ayahnya dan berkata, dia sama sekali tidak menyambut kedatangan Mu Yu. Hao kecil, kamu tidak boleh bersikap kasar kepada para tamu. Tegur Mu Rong Suan. Kemudian, dia tersenyum pada Mu Yu dan berkata, teman kecil Feng Mu, maafkan aku. Kata-kata anakku terlalu serius. Pertemuan adalah takdir. Berteman juga merupakan hal yang baik. Pikiran Mu Rong Suan tidak sesederhana pemikiran Mu Hao. Entah kenapa, dia merasa pemuda di depannya itu tidak sederhana. Meskipun ia hanya memiliki aura tahap pendirian yayasan, ia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Jarang sekali seorang pemuda berkeliaran di gurun pasir. Dia berpikir untuk memberi Mu Yu peta dan mengirimnya pergi, tetapi melihat bahwa Mu Yu baru berusia 18 atau 19 tahun dan sangat sopan, dia seharusnya tidak menjadi orang jahat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Pamanmu terlalu sopan. Sejujurnya, saya sudah memiliki peta sebelum memasuki gurun pasir, tapi saya masih tersesat. Mu Yu berkata dengan canggung. Kemudian, dia mengangkat alisnya ke arah Mu Hao dan berkata, tapi aku tidak akan peduli dengan kata-kata seorang anak kecil. Siapa yang kamu panggil anak kecil? Saya berusia 13 tahun-tahun ini. Saya bisa mandiri sejak lama. Kemarahan Mu Hao berkobar. Kata-kata Mu Yu seperti menginjak ekornya. Dia selalu menjadi orang yang berkemauan keras. Dia tidak suka orang lain memanggilnya anak-anak. Oh, kalau begitu aku harus memanggilmu apa? Anak besar. Mu Yu merasa orang ini cukup menarik. Dia suka berpura-pura menjadi dewasa di usia muda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dan berkata dengan sengaja. Anda, Anda sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Mu Hao berkata dengan bingung dan jengkel. Kemudian, dia menoleh ke arah Mu Rong Suan dan berkata, Ayah, orang ini sangat sombong. Ayah dengan santai membawanya ke sini. Bagaimana jika dia mempunyai niat jahat? Kita harus mengusirnya keluar dari mobil. Mu Rong Suan memarahi, Baiklah, Hao kecil, Bukankah aku sudah memberitahumu? Di luar, lebih baik mempunyai satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Bagaimana kepribadian Anda seperti orang dewasa? Itu benar. Ketika saya besar nanti, saya ingin menjadi anak kecil lagi. Mengapa anak nakal sepertimu ingin menjadi dewasa? Anda benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Ketika Mu Yu masih muda, dia selalu berfantasi untuk tumbuh dengan cepat. Namun, ketika ia besar nanti, ia menemui banyak masalah yang berantakan dan menyusahkan. Dia harus menghadapi semuanya sendirian. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus berjalan. Kadang-kadang, dia berpikir bahwa dia mungkin tidak tumbuh dewasa. Alangkah baiknya menjadi seperti anak kecil selamanya tanpa beban. Namun, pemikiran ini hanyalah pemikiran acak. Pada akhirnya masyarakat harus belajar mandiri. Seringkali, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ada banyak sekali orang yang menunggangi kepalanya. Jika dia tidak bekerja keras, dia hanya akan diinjak oleh orang yang dia benci. Jika dia ingin terus berjalan di dunia kultifasi, dia harus kuat dan menghadapi segalanya. Seiring bertambahnya usia, banyak emosi yang mengganggu semua orang. Cinta, benci, cinta, dan benci, tak bisa dihindari. Mu Rong Suan tersenyum penuh arti. Melihat Mu Yu, dia menyadari bahwa kata-kata pemuda ini cukup jujur. Kewaspadaannya terhadap Mu Yu berkurang sedikit. Mu Hao dengan marah menatap Mu Yu. Dia mendengus keras dan tidak berbicara. Oh iya, Paman, apa latar belakang Sikong Ki Wen dari kota Clearwater itu? Belakangan ini banyak rumor yang beredar tentang dia. Apakah keluarga Sikong sangat berkuasa di kota Clearwater? Mu Yu pergi ke Clearwater City untuk mencari Tian Bu tunggu. Karena Tian Bu White akan bertarung dengan Sikong Ki Wen yang tiba-tiba bangkit dalam dua bulan, dia juga bisa mengetahui lebih banyak tentang Sikong Ki Wen. Huff, orang kampung. Apa hebatnya Sikong Ki Wen? Keluarga mu kami punya.